Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Untuk Panitia yang sudah mereka kesempatan Kepada saya sharing-sharing disini Bersama teman-teman lain Dan bersama para Narosumber yang Luar biasa Sekarang Perkenalatan Saya dengan Eva Aryani Tadi sudah dijelaskan ya Angkatan 2008 Saya sekarang Terjadi rumah sakit Rumah sakit Kementerian Kesehatan Tepatnya rumah sakit Ustaz dokter Sitanala Tapi sekarang berubah menjadi RSV dokter Sitanala Kami di rumah sakit Menerima pasien COVID Tapi Tolerikan gerang Itu ada rumah sakit Rujukannya yaitu rumah sakit kotak Jadi rujukan COVID Namun rumah sakit kami Juga menerima rumah sakit Pasien-pasien COVID Jadi ada beberapa Ada beberapa Pasien COVID yang masuk Nah disini Saya berkesempatan Untuk memberikan sharing Mengenai asuhan visi Untuk pasien COVID Itu apakah berbeda Dengan pasien yang lain Boleh minta PPT-nya Terima kasih telah menerima Jadi Saya akan coba menjelaskan Sedikit mengenai asuhan visi Pada pasien COVID itu apa Nanti penata laksanaannya Akan lebih jelas Itu akan di share Di setiap kedua ya Oleh Ibu Kiti Budayani Ini dari FCM Lanjut Jadi asuhan visi Seperti yang kita ketahui Bahwa asuhan visi itu Pertama ada Screening Screening dulu Lalu kita melakukan asuhan visi Nah asuhan visi ini Terdiri dari Adime ya Assessment, diagnosis, intervensi Dan monitor Monitoring dan evaluasi Nah nanti Di selanjutnya itu apa Asesmennya itu apa aja sih Di masa apa aja Nah di next slide Nah screening easy Itu Sama seperti Sebelum ada COVID ya Sama Perawat Nanti perawat Yang melakukan Screening Pertama Seperti Apakah ada Penurunan berat badan Terus berat badannya berapa Tinggi badannya berapa Jika memungkinkan Untuk diukur Nah Kemudian Nanti diberikan skor-skor Kalau misalkan Lebih dari sama dengan dua Baru Kita kaji ulang Untuk asurnya Nah Kalau yang tidak Nilainya Kurang dari dua Itu bisa Edukasi aja Sama pasien Kemudian Kita masuk ke Asesmen gizi Nah Sebelum COVID Dan sesudah COVID Sebenarnya Asesmen sampai Intervensi Asesmen sampai Diagnosis Itu dilakukan sama Nah Asesmen Semuanya itu Asuhannya sama Cuma bedanya adalah Di pengambilan data Nah Sebelum COVID Itu kita Datang ke pasien Langsung Kita tanya Pasiennya Pasiennya Kita Recheck Atau crosscheck Berat badannya Tinggi badannya Apakah sudah sesuai Dengan yang Disebutkan oleh Perawat Terus Asupannya Seperti apa Terus Riwayat makan Pasien terutama Itu 24 jam terakhir Makan apa saja Hapsu makannya Gimana Apa Teluhan Apakah ada Teluhan Yang Yang mempengaruhi Makan Atau Pengaruhi gizi Nah Kemudian Diagnosa gizi Diagnosa gizi ini Kita menggunakan PS ya Problem Etiologi Dan sintom Kita Masalahnya itu apa Terus Penyebabnya Dan juga Gejalanya Seperti apa Atau Tanda-tandanya Seperti apa Nah Kemudian Masuk intervensi Sebelum COVID Dan sesudah COVID Ini Perbedaannya Ada pada Untuk Pasien COVID Kita lebih Banyak Protein Ya Diberikannya Dan juga Kalau untuk Pasien yang Tidak memiliki Riwayat penyakit Penyertak Kita berikan TPP Atau tinggi energi Dan tinggi protein Tapi Kalau untuk Pasien Yang Dengan Kondisi Atau Riwayat Penyakit Penyakit Itu Kita beri Sesuai Dengan Penyakitnya Sesuai Dengan Kondisi Pasien Kemudian Setelah itu Dilakukan Monitoring Evaluasi Nah Di sini Perbedaannya Ada pada Monek Juga Sebelum Pasien COVID Kita Harapkan Monek Itu langsung Ke pasien Seperti Pasien Terus Tapi Kalau setelah COVID Ini Kita Minimalisir Kontak Kalau di rumah Sakit kami Kita Dengan Video call Jadi Pasien Yang Memungkinkan Untuk melakukan Video call Diberikan Nomor-nomor Atgizi Yang bertugas Pada saat itu Jika ingin Konsultasi Atau Kita Butuh Untuk Monitoring Dan Evaluasi Si pasien Tersebut Kita melakukan Video call Dengan pasien Tersebut Atau Jika Memang Tidak Memungkinkan Dilakukannya Video call Ini Kita Bisa Mendapatkan Data Sekundir Dari Perawat Yaitu Kita Bisa Bertanya Langsung Dengan Perawat Yang Berhubungan Dengan Pasien Terutama Yang Berhubungan Dengan Memberikan Makanan Pada Pasien Tersebut Atau Melalui Data Rekam Medis Saksial Next Nah ini ada contoh Kasus Di Ruka Sakit Kami Pasien EF Ini COVID Dan Dirawat Hampir 40 hari Jadi Sangat Sangat Lama Nanti Kita Tapi Ini Saya Bahas Enggak Detail Tidak Tidak Men-detail Karena Nanti Kata Laksangannya Akan Dijelaskan Oleh Dukit Iudah Nah Pasien EF Ini Dia Memiliki Penyakit Penyerta Berupa Diabetes Melitus Dan Hipertensi Status Kisinya Pun Menurun Karena Beliau Naksumakannya Menurun Dan Ternyata Gejala Salah Satu Gejala COVID-nya Yang Beliau Rasakan Ini Adalah Beliau Tidak Bisa Merasakan Makanan Atau Baal Mulutnya Jadi Apapun Makanan Yang Masuk Kedalam Mulutnya Itu Gak Ada Rasanya Sampai Akhirnya Dia Minta Garam Minta Kecap Minta Segala Macam Untuk Bagaimana Caranya Biar Ada Rasanya Tapi Gak Ada Rasanya Jadi Ada Penurunan Berat Badan Nah Kemudian Asupannya Pun Pasti Jadi Dikurang Beliau Hanya Bisa Makan Riwayat Makannya Kurang Lebih Tiga Semua Makan Sehingga Kurang Dari Kebutuhannya Tapi Tidak Ada Alibu Makanan Kemudian Di Klinis Fisiknya Sudah Terlihat Ya Tampaknya Kurus Lemas Mual Demam Batuk Kemudian Dari Biokimianya Kita Bisa Lihat Di Hasil Lab Nah Di Diagnosanya Kita Bisa Lakukan Diagnosa Tapi Kita Lihat Di sini Bahwa Untuk Hubungan Dengan COVID-nya Diagnosisnya Tidak Ada Jadi Kita Hanya Mengambil Dari Gejala-gejala Yang Sesuai Dengan Gizi Yaitu Intek Penurunan Bulat Badan Kemudian Nilai Laboratorium Yang Berhubungan Dengan Kadar Gula Darah Nah Kemudian Untuk Intervensinya Kita Kasih Bentuk Unak Dan Pia Oral Kemudian Dietnya Disesuaikan Yaitu Diabetes Dan Perbedah Garam Dengan Menggunakan Kalori Dari 35 Dari Berat Badannya Nah Dibagi menjadi 3 kali makan Dan juga Selingannya Juga Kita Kasih 2 kali Waktu itu Karena dia Kelas 2 Tapi Bedanya Ketika Sebelum COVID Itu Snack Diberikan Pisah Dengan Makan Utama Kalau Ketika COVID Seperti ini Diberikan Bebarengan Dengan Makan Utama Jadi Meminimalisir Konten Nah Perbedaannya Disini Adalah Pada Protein Jadi Kita Kasih Protein Sesuai Dengan Pasien Infeksi Walaupun G-diagnosa Tidak Ada Tapi Kita Berikan Mulai Dari Satu gram Per kilogram Berat Badan Terus Nanti Bisa Disesuaikan Dengan Kondisi Pasien Nah Untuk Taka Laksana Lebih Lanjut Nanti Bisa Diceritakan Oleh Terima Kasih Teman-teman Untuk Kesempatan Sharing-nya Untuk Kesimpulannya Adalah Untuk Asuhan Gizi Itu Tidak Terlalu Jauh Berbeda Dari Sebelum COVID Dan Sesudah COVID Hanya Saja Perbedaannya Pada Pengambilan Data Untuk Asuhan Gizi Tersebut Kalau Sebelum Ada COVID Kita Bisa Melakukannya Secara Langsung Pengambilan Datanya Kepada Pasien Tapi Kalau Setelah COVID Ini Karena APD Pun Tidak Banyak Jadi Kami Meminimalisir Kontak Akhirnya Kita Pengambilan Datanya Bisa Melalui Teknologi Bisa Juga Data Sekedar Dari Rekam Medis Atau Perawat Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Panitia Terima Kasih Banyak Eva Sharing-nya Walaupun 10 menit Tapi Kompleks Sekali Saya Baru Benar-benar Tahu Karena Saya Tidak Di rumah Sakit Juga Luar Biasa Semoga Sehat Terus Karena Memang APD Terbatas Tapi Ternyata Adaptasinya Bisa Dilakukan Adaptasi Utama Mungkin Bukan Di Adima Atau Di Manajemen Gizi Untuk Si Pasien Tapi Salah Satunya Tadi Lebih Kearah Bagaimana Proses Pemberian Makanan Diberikan Bagaimana Meminalisir Kontak Dan Terima kasih Eva Boleh Dimit Kembali Video Juga Boleh Nanti Mohon Kembali Lagi Ketika Ada Tanya Jawab Terima Kasih Banyak Dan Terima Kasih Banyak Eva Nanti Kita Lanjut Lagi Sudah Banyak Sekali Pertanyaannya Bisa Baca Baca Juga Saya Masuk Langsung Ke Pembicara Kedua Kita Karena Ini Masih Nyambung Sekali Jadi Kalau Eva Ini Di RSUP Di Rumah Sakit Masakit Daerah Sebenarnya Tanggerang Tentangga Dari Jakarta Nah Ini Di Jakarta Gerogol Petamburan Tapi Bukan rumah sakit Tuh Skesmas Ini Junior saya Alumni Sarjana Gizi Angkatannya 2014 Luar biasa Tapi prestasinya Banyak CV-CV Junior saya Di sini Bukan Astin Macem-macem Itu bisa 20 halaman 10 halaman Jadi Saya juga Bingung Bisa Tapi bisa Di-browsing Instagram Misalnya Prestasi Luar biasa Masih Sober prestasi Juga Tingkat Fakultas Tingkat Universitas Asti Jadi Untuk Asti Ini Akan Menjelaskan Lebih Menjelaskan Bagaimana Kondisinya Asuhan Gizi Asti Adalah Ali Gizi Di Puskesmas Tata Laksana Gizi Giatan-giatan Yang berhubungan Dengan Gizi Selama Adanya Pandemi COVID-19 Ini Tanpa Berlama-lama Sepertinya Ada gangguan Mbak Asti Mungkin Mau mulai Perkenalan Dulu Ya Boleh Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kak Sela Atas Intronya Yang terlalu Baik Selamat Malam Juga Semuanya Yang sudah Hadir Ini Kak Sela Ini dosen Aku Ada juga Kawahyu Halo Kawahyu Wah Kayak Reuni Ya Terima kasih Banyak Untuk Reuni Yang sudah Mundang Aku Ngajak Aku Sharing Sharing Jadi Kalau aku Lihat Rechat Kayaknya Banyak Teman-teman Dari Puskesmas Atau Mungkin Teman-teman Yang Masih Masih Sela Juga Terkait TV Mungkin Teman-teman Di Puskesmas Halo Teman-teman Sejawat Puskesmas Mungkin Kalau Misalnya Ada Yang Yang Kurang-kurang Bisa Langsung Aja Ditambahin Di kolom Chat Kalau ada Informasi Tambahan Karena Jadi Nama Aku Asli Alumni GZUI Angkatan 2014 Dulunya Tahun 2018 Nah Nutritionist Di Pempat DKI Jakarta Ditempatkannya Di Di Puskesmas Kecamatan Gerobo Petamburan Nah Jadi Sekarang Saya Mau Sharing Tentang Bagaimana Kegiatan Nutritionist Di Puskesmas Share Sebenarnya Udah Ada Belum Ya Oke Jadi sebenarnya Saya agak Degedikan Kayak GPR juga Disandingkan Sama Alumi 2008 Yang Lebih Wow Wow Lagi Angkatan Emas Yang selalu Jadi Benchmark Jadi Ini Oke Jadi Ini Gak kebaca Ini Tapi Gak apa-apa Tapi Intinya Adalah Kalau Di Puskesmas Itu Eh Lanjut Aja I Next Slide Oke Jadi Kalau misalnya Di Puskesmas Itu Kan Pusat Kesehatan Masyarakat Jadi Kita Ini Approach Lebih Ke Public Health Jadi Jadi Prinsip Prinsip Layanan Prinsip Kesatan Masyarakat Ada Promotif Preventif Kuratif Dan Rehabilitatif Nah Kalau Di Puskesmas Keempat Prinsip Ini Kita Lakukan Tapi Lebih 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 Perhatikan Pada Upaya Promotif Dan Juga Preventif Nah Biasanya Yang Kita Lakukan Kalau Promotif Itu Apa Kita Misalnya Edukasi Edukasi Counseling Juga Dan Penyeluhan Di berbagai Kegiatan Dalam rentang Dauer kehidupan Yang Kita Tahu Juga Dari Mulai Bayi Sampai Nenek Kakek Sampai Dari Bayi Sampai Anak Remaja Dewasa Lansia Ibu Hamil Juga Kita Intervensi Dengan Edukasi Penyeluhan Dan Lain-lain Kemudian Di Tindakan Prinsip Kita Biasanya Juga Ada Program Tablet Tambah Darah Untuk Remaja Putri Untuk Ibu Hamil Kemudian Pemilaian Satus Gizi Juga Sekolah Dan Pembinaan UKBM Biasanya UKBM Itu adalah Upaya Kesehatan Ber Bersumber Daya Masyarakat Jadi Kegiatan-kegiatan Yang Pemberdayaan Masyarakat Kita Maukan Pembinaan Misalnya Jadi Posyandu Posbindu Kita Melatih Kadernya Bagaimana Menilai Status Gizi Yang Baik Pemakaian Dacin Penggunaan Dacin Kemudian Status Gizi Menentukan Apakah Balita Tersebut Satus Gizinya Baik Kurang Atau Justru Gizi Buruk Selain itu Kita Juga Ada Tindakan Kuratif Tindakan Kuratif Ini Tata Laksana Gizi Buruk Jadi Kalau Misalnya Di Puskesmas Mungkin Di Puskesmas Selain Juga Ada Tapi Di DKI Jakarta Pasti Ada TFC Atau Teraput feeding Center Atau Community feeding Center Jadi Tata Laksana Gizi Buruk Bisa Jadi Balita Tersebut Dirawat Di Puskesmas Kita Karena Kita Ada Rawat Inap Khusus Untuk Balita Gizi Buruk Atau Orang Tuanya Ngambil Susu Dan Juga Minyak Dan Gula Dan Lain-lain Untuk Meracik Sendiri Si F100 Dan Formula Yang Lain Setelah Kita Edukasi Kita Kasih Tahu Cara Membuat Formula Itu Setiap Kemudian Kita Ada Pelayanan Konsuling Kita Ada Poli Gizi Jadi Kalau Misalnya Di Puskesmas Ini Konteksnya Di Jakarta Cuman Yang lain Pasti Ada Pelayanan Konsuling Jadi Kita Konsuling Itu Ada Setiap Puskesmas Punya Ahli Gizi Masing-masing Jadi Kalau Teman-teman Mungkin Disini Bukan Ahli Gizi Dan Ingin Tahu Terkait Konsuling Gizi Dan Itu Bisa Siapapun Bisa Cuman Kan Lagi COVID Jadi Dibatasi Pasien Pasien Di Puskesmas Kemudian Ada Usaha Rehabilitatif Yang Kita Berikan Juga Jadi Kalau Ada Gizi Buruk Pasti Kita Follow up Atau Konsuling Yang Datang Misalnya Dengan Kondisi Tertentu Pasti Kita Akan Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Untuk Mengetahui Apakah Intervensi Gizi Yang Kita Berikan Satulah Itu Nah Selain Itu Di Puskesmas Sendiri Sekarang Kita Ini Lagi Fokus Untuk Jadi Puskesmas Dalam Pandemi Ini Kita Fokus Massive Rapid Testing Jadi Kita Turun Ke Masyarakat Kita Rapid Test Masal Terus Ada Yang Reaktif Kita Swap Nah Kemudian Yang kedua Adalah Kita Contact Tracing Jadi Kalau Ada Yang Reaktif Atau Yang Positif Kita Tracing Kita Cari Tahu Sebenarnya Kontak Sama Siapa Aja Dan Kemudian Resiko Apa Saja Yang Dia Dapatkan Nah Dari Dua Hal Tersebut Pertama Di Massive Testing Boleh Lanjut Next Slide Oh Ya Jadi Tadi Jadi Dua Itu Tadi Kalau Misalnya Di Puskesmas Sekarang Fokus Utamanya Adalah Massive Rapid Testing Dan Tracing Contact Nah Sebenarnya Perubahan Pelayanan Gizi Selama Pandemi Itu Seperti Apa Jadi Kalau Misalnya Sekarang Baik lagi Tadi Ada Pendunaan 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 UKBM Jadi Pos Yandu Pos Gindu Atau Upaya Yang Memberdayakan Masyarakat Itu kan Biasanya Ada Ada yang Berkumpul Ada Banyak Ibu-ibu Dan Anak-anak Bagi-nya Segala macam Nah Karena Ada COVID-19 Ini Protokol Kesehatannya Tidak Membolehkan Untuk Ada Kegiatan Berkumpul Jadi UKBM-nya Kita Pembinaannya Maaf Kalau Kegiatannya Itu Ditunda Sementara Jadi Untuk Ibu-ibu Atau Misalnya Lansia Yang biasanya Datang ke UKBM Tersebut Untuk memantau Pertumbuhan Mereka Misalnya Pos Yandu Remaja Juga ada Jadi ada Pos Yandu Buat Balita Terus Pos Yandu Remaja Ada Pos Bindu Lansia Biasanya Kita Ini Kegiatannya Tidak Ada Tapi Dianjurkan Untuk Melakukan Kemantauan Status Gizi Di rumahnya Masing-masing Ini Sebenarnya Agak Triki Juga Kalau Misalnya Di Jakarta Kan Walaupun Kota Tapi Settingnya Urban Cuma Banyak Kalangan Mereka Bawah Yang Tidak Pimbangan Atau Misalnya Ukur Pinggi Badan Jadi Ini Agak Challenge Juga Buat Nutritionist Untuk Memantau Pertumbuhan Dari Balita-balita Kita Di wilayah Biasanya Sekarang Kita Follow up Kadar-kadar Kita Jadi Kadar Itu Perpanjangan Tangan Nutritionist Di Masyarakat Kita Follow up Kadar-kadar Di mana Situasi Sekarang Di lapangan Itu By By Whatsapp Nah Terus Kalau Misalnya Di Puskesmas Sekarang Pun Itu Ada Protokol Kesehatan Juga Jadi Jadi Ada Juga Kebatasan Pasien Yang Datang Ke Puskesmas Biasanya Kita Hokusin Ke Ibu Hamil Yang Baru ANC Pertama Dan Juga Balita-balita Kurus Jadi Balita-kurus Biasanya Kita Langsung Datang Ke Rumahnya Dengan APD Jadi Kalau Tadi Ada Nanya Terus Gimana Kalau Misalnya Kita Assessment Ke Pasien Apakah Pakai APD Iya Kita Pakai APD Level 2 Jadi Bukan Full Hasma Tapi Pakai Gown Pakai Facial Atau Pakai Google Terus Pakai Sujito Mask Biasanya Kayak Gitu Jadi Walaupun Kita Tetap Membuka Pelayanan Counseling Di Puskesmas Tapi Kesehatan Dan APD Kita Lengkap Selengkap Di level Itu Terus Biasanya Sekarang Sekarang Ada Tangan Bantuan Biasanya Dari Yayasan Atau Dari Misalnya Dari Mana-mana Karena Suka Ada Datang Biasanya Beras Untuk Balita-balita Gizi Buruk Kita Punya Surveillance Gizi Jadi Pendataan Pertumbuhan Perkembangan Gizi Anak Balita Di Wilayah Kita Biasanya Kita Punya Datanya Insya Kalau Jakarta Aman Aman Maksudnya Surveillance Gizi Cukup Baik Jadi Kita Tahu Di mana Anak-anak Yang Tinggal Anak-anak Yang Kuning Atau Bahkan Kurus Kita Bisa Langsung Kasih Bantukan Langsung Kemudian Selanjutnya Nah Ini Usaha Selama Pandemi COVID-19 Biasanya Di Repet Masal Itu Ada Beberapa Post Jadi Post Pertama Pendaftaran Kemudian Mereka Akan Di Anak Mesa Menilai Risiko Seperti Apa Kemudian Ada Rapid Test Dan Yang Terakhir Ada Ada Counseling Jadi Saya Itu Oh Ya Saya Juga Selain Sebagai Nutritionist Saya Juga Penanggung jawab Promosi Kesehatan Jadi Ada Meja Terakhir Adalah Meja Counseling Jadi Misalnya Ada Warga Yang Abis Rapid Test Kita Counseling Biasanya Terkait Terkait Anxiety Karena Mereka Terkait Cemas Jadi Kita Menenangkan Kita Edukasi Terkait COVID-19 Jadi Disinilah Saatnya Kita Beraksi Kita Mereka Untuk Bagaimana Gizi Seimbang Bagaimana Makan Yang Baik Untuk Menjengah Kita Terpatar COVID-19 Ini Dan Terjangkit Jangan Sampai Jadi Di Rapid Test Masal Kita Juga Edukasi Mengenai Gizi Yang Kedua Kita Bincar Bincar Untuk Membuat Konten Di Instagram Dan Youtube Terkait Edukasi Gizi Jadi Kita Bikin Video Bikin Instagram Live Bikin Zoom Meeting Bikin Webinar Dan Lain Kita Maksimalkan Usaha Kita Untuk Tetap Mengedukasi Masyarakat Mengenai Gizi Selama Pandemi Kemudian Penyabar Informasi Melolong Jaringan Whatsapp Jadi Biasanya Kadar-kader Kita Punya Grup Dengan Kader Dengan Sekolah Dengan RT Dengan RW Kita Memaksimalkan Whatsapp Group Tersebut Untuk Menyebarkan Informasi Dan Juga Edukasi-edukasi Puskesmas Sudah Memberikan Counseling Virtual Jadi Kalau Misalnya Gak Bisa Datang Ke Puskesmas Karena Emang Sebenarnya Kondisi Kita Sehat Dan Daripada Puskesmas Klinik Rumah Sakit Mungkin Gak Usah Ke Sana Karena Itu Resiko Jadi Kita Bukan Jadikan Kondisi Virtual Jadi Kita Bertemu Dengan Agri Gizi Cuman Salah-salah Adalah Penilai Salah Gizi Tidak Berat Badan Tidak Bisa Secara Akurat Kita Ukur Tapi Untuk Counseling Terkait Kuala Makan Masih Bisa Dilakukan Jadi Biasanya Kita Melakukan Hal Tersebut Intinya Adalah Puskesmas Itu Tadi Lebih Menitik Beratkan Kepada Promotif Dan Preventif Jadi Kita Sekarang Jor-jorin Edukasi Terkait Gizi Imbang Karena Jangan Sampai Tadi Kita Kan Resi Kontak Dan Lain Jangan Sampai Masyarakat Kita Punya Kondisi Yang Tidak Fit Karena Makan Tidak Sehat Dan Justru Akan Meningkatkan Resiko Mereka Terkena COVID-19 Ini Jadi Kita Lebih Preventif Dan Promotif Kalau Di Puskesmas Itu Sebenarnya Jadi Kalau Teman-teman Puskesmas Yang Lain Mau Tambahan Boleh Di Kolom Chat Instagram Link in Bebas Akan Sangat Senang Untuk Diskusi Setelah Ini Sudah Gabung Juga Lagi Terima kasih Banyak Ini Ngepas Ya Agak Takut Oke Ngomongnya Cepet Tapi Jelas Jadi Memang Luar biasa Ternyata Ada Sedikit Perbedaan Terima kasih Banyak Kita Ngobrol Lagi Nanti Saat Diskusi Jadi Sedikit Perbedaannya Adalah Memang Puskesmas Memang 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 Pasien COVID-19 Memang Harus Terlaksana Gizi Itu Berjalan Gitu Ya Tapi Dua-duanya Yang Sama Adalah Rumah Sakit Puskesmas Semua Harus Beradaptasi Dan Ternyata Salah Satu Solusinya Adalah Teknologi Gitu Ya Sekarang Kita Bagaimana Caranya Bisa Diskusi Menambah Ilmu Dengan Teknologi Makasih Asti Iya Sama Sama Kak Oke Nanti Aku Undang Lagi Untuk Menjawab Pertanyaan Kita Langsung Kediskusi Selanjutnya Pertanyaannya Banyak sekali Bagus-bagus Semua Kita Lanjut Ke yang Selanjutnya Jadi Rumah Sakit Yang Sifatnya Memang Lebih Klinikal Memegang Pasien Kuratif Itu Seperti Apa Dari Sisi Gizi Kemudian Ahli Gizi Di Puskesmas Seperti Apa Gitu Ya Preventif Promotif Nah Ini Sekarang Promotif Juga Preventif Juga Tapi Ini Lebih Ke Masyarakat Masyarakat Lain Yang Harus Mencegah Covid-19 Juga Yang Harus Tetap Sehat Walaupun Di rumah Saja Yang Harus Tetap Sehat Walaupun Dia Punya Aktifitas Yang Berbeda Dan Lain Sebagainya Tapi Kita Harus Mencegah Nah Dari Tim Gizi NutriCare Ini Ada CEO Amelia Adriani Teman Saya Lurusan Sarjana Gizi UI Juga Tahun 2008 Halo Amel Hai Saya NutriCare Luar Biasa Sekali Klien Klien Banyak Artis Selegram Keren Keren Kalau Kepo Bisa Langsung Lihat Websitenya Instagram Informasinya Sangat Edukatif Mungkin Kita Bisa Langsung Dengar Jadi Saya Juga Sempat Melihat Seperti Ada Iklan Dan NutriCare Ada Konsultasi Layanan Konsultasi Gizi Gratis Bahkan Diberatiskan Untuk Masyarakat Umum Amel Bisa Cerita Lebih Jauh Kita Langsung Ke Amel Saya Matikan Juga Video Oke Aku langsung Mulai Aja Perkenalkan Nama saya Amelia Saya Angkatan 2008 Gizi UI Angkatan Sama Sela Untuk Kesempatan Kali ini Saya Mau Sharing Sharing Sedikit Apa Yang Sudah Dilakukan Sama Nutri Oke Saya Sesinya Aku Berikan Kepada Amel Untuk Sharing Oke Sorry Jadi Di sini Aku Mau Sharing Sedikit Apa Apa Aja Yang Sudah Kita Lakukan Mungkin Banyak Teman-teman Yang Memang Bekerja Di Rumah Sakit Di Puskesmas Atau Di Klinik Yang Terkait Sama Medis Seperti Itu Cuman Kalau Misalnya Teman-teman Yang Mungkin Di Luar Sana Yang Bekerja Di Perusahaan Atau Dimanapun Yang Di Luar Ilmu Gizi Mungkin Masih Sering Ditanyakan Gimana Makanan Ini Makanan Itu Nutri Care Ini Sedikit Banyak Kita Bagaimana Cara Kita Untuk Memberikan Edukasi Dan Pemahaman Kepada Masyarakat Di Masa Pandemi Ini Boleh Ke Slide Mungkin Aku Kenalin Sedikit Terkait Nutri Care Nutri Care Itu Adalah Perusahaan Yang Aku Buat Bersama Teman-teman Saya Yang Kita Manage Yaitu PT Gizi Sehat Indonesia Jadi Kita Sudah Berbadan Hukum Mungkin Teman-teman Lebih Mengenal Yang Namanya Nutri Care Di Instagram Juga Ada Nah Apa Si Itu Nutri Care Itu Perusahaan Pelayanan Gizi Kita Berbasis Online Misi Kita Sebenarnya Satu Mendekatkan Pelayanan Gizi Dengan Masyarakat Jadi Tidak Hanya Yang Sakit Yang Bisa Mendapatkan Akses Konsultasi Gizi Tapi Yang Sehat Untuk Siapa Aja Untuk Individu Untuk Komunitas Maupun Juga Perusahaan Jadi Segala Pelayanan Gizi Yang Mereka Butuhkan Itu Biasanya Kita 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 Sediakan Pelayanan Gizi Tersebut Nah Mungkin Kita Flashback Lagi ya Ke Awal Pandemi Apa sih Yang Terjadi Gitu Di Awal Pandemi Orang Banyak Yang Terserang Panik Jadi Ya Panik Ya Depresi Ya Kebingungan Ketakutan Segala Macem Karena Kita Baru Sekali Menghadapi Kondisi Ini Khususnya Untuk Kalau Misalnya Seumuran Saya Saya Baru Sekali Menghadapi Kondisi Seperti Ini Yang Benar-benar Ada Wabah Masuk Ke Negeri Kita Bahkan Mungkin Tetangga Kita Terkena Seperti Itu Nah Lalu Efeknya Apa Efeknya Banyak Masyarakat Jadi Kalut Jadi Mungkin Stress Terus Informasi Informasi Yang Tersedia Pun Kalau Misalnya Salah Mereka Akan Menelan Mentah Mentah Dan Akhirnya Jadi Bikin Mereka Tambah Panik Cuman Seiring Berjalannya Waktu Banyak Sekali Akhirnya Informasi Informasi Yang Valid Yang Benar Yang Tersedia Di Masyarakat Itu Yang Membuat Mereka Bisa Berpikir Mungkin Lebih Jernih Lagi Boleh Lanjut Kita Apa Namanya Lihat Perubahan Apa Perubahan Perilaku Apa Karena Ketika Kita Ingin Memberikan Informasi Kepada Seseorang Kita Harus Tahu Pada Stage Apa Mereka Berada Maksudnya Mereka Itu Sedang Ingin Informasi Apa Mereka Sedang Ketakutannya Apa Problem Mereka Apa Masalah Mereka Apa Ini Ada Dua Hal Yang Saya Highlight Terkait Dengan Gizi Dan Kesehatan Tentunya Yang Perilaku Yang Pengaruhi Itu Yang Berbeda Di saat Pandemi Ini Yang Pertama Adalah Mereka Lebih Cenderung Untuk Apa Namanya Untuk Bekerja Bekerja Di rumah Melakukan Segalanya Di rumah Jadi Seperti Makan Misalnya Biasanya Mungkin Makan Di luar Setelah Bekerja Atau Bersama Teman-teman Dan Lain-lain Mereka Akan Cenderung Makan Di rumah Terus Mereka Mungkin Teman-teman Saya Juga Yang Terjebak Di Kosan Atau Mahasiswa Yang Terjebak Di Kosan Akhirnya Harus Memilih Food Delivery Untuk Menjaga Asupan Mereka Dan Yang Terakhir Yang Mungkin Viral Di social media Orang-orang Berbondong-bondong Jadi Banyak Semuanya Yang Mencoba Resep-resep Masakan Jadi Video-video Yang Terkait Masakan Cara Memasak Itu Sangat Viral Kalau Misalkan Kita Lihat Viewers Di Platform Video Tersebut Yang Kedua Adalah Go Virtual Jadi Segalanya Mereka Lakukan Secara Virtual Seperti Ini Contohnya Kita Melakukan Seminar Yang Mungkin Biasanya Kita Lakukan Secara Offline Itu Akhirnya Kita Apa Namanya Di belakang Laptop Masing-masing Atau Handphone Masing-masing Terus Sekolah Juga Sejak Awal Pandemi Ini Dimulai Sekolah Itu Ditutup Begitu Juga Perkuliahan Terus Olahraga pun Sekarang Juga Banyak Olahraga Olahraga Yang Dilakukan Secara Virtual Jadi Apa Namanya Mereka Melakukan Jadi Studio-studio Senam Membuka Membuka Apa Namanya Olahraga Virtual Jadi Ada Instrukturnya Terus Mereka Di jam Tertentu Mereka Berolahraga Selain itu Orang-orang Yang Bekerja Tentu Membawa Semua Pekerjaannya Di rumah Yang Bagi Yang Yang Bisa Jadi Baik Meeting Maupun Segala Hal Mereka Kerjakan Di rumah Dengan Teknologi Tersedianya Ketersediaan Teknologi Seperti itu Boleh Dilanjut Nah Terus Apa sih Yang udah Kita Lakukan Di NutriCare Sendiri Selama COVID-19 ini Begitu Pandemi Ini Dimulai Ada Ada Tiga Pesan Utama Yang Kita Ingin Sampaikan Ke Masyarakat Luas Kita Tau Ya Kalau Misalnya Apa Namanya Yang Terpenting Adalah Kita Menjaga Diri Kita Untuk Tidak Tertular Kalau Misalnya Maksudnya Ketika kita Sehat Kita Berusaha Untuk Menjaga Diri Kita Tetap Sehat Itulah Kenapa Di awal Kita Apa Namanya Salah Satu Usaha Yang Kita Berikan Kita Menyetop Segala Kegiatan Pekerjaan Kita Di luar Jika Ada Meeting Kita Lakukan Secara Virtual Jika Ada Bertemu Dengan Klien Kita Lakukan Secara Online Jadi Online Consultation Seperti Itu Walaupun Memang Kita Dari Awal Berbasis Online Cuman Ada Beberapa Hal Yang Memang Kita Biasanya Lakukan Secara Bertemu Langsung Itu Kita Ubah Selain Itu Kita Menjaga Bahwa Di tim Nutricare Sendiri Agar Membatasi Mobilitas Mereka Jadi Jangan Sampai Kita Sebarkan Pesan Bahwa Kita Harus Di rumah Tapi Di dalam Internal Kita Sendiri Masih Mengerjakan Hal-hal Yang Mungkin Sebenarnya Bisa Dikerjakan Di rumah Jadi Kita Memanage Tim Kita Agar Bisa Bekerja Di rumah Yang Kedua Adalah Kita Memberitahu Bahwa Ke Orang-orang Karena Bukan Hanya Mereka Yang Merasa Takut Bukan Hanya Mereka Yang Merasa Khawatir Bukan Mereka Saja Yang Merasa Baru Dengan Pandemi Ini Tapi Kita Semua Juga Seperti Itu Baik Di Tim Nutricare Sendiri Maupun Nutritionist Kita Beberapa Masih Ada Yang Bekerja Di rumah Sakit Dan Di Perusahaan Jadi Kita Menunjukkan Kepada Mereka Pesan-pesan Yang Kita Bawa Dari Internal Kita Bahwa Mereka Tidak Sendiri Menghadapi Ini Bahwa Kita Bisa Menghadapi Ini Dengan Apa Namanya Dengan 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 Bagaimana Agar Kita Bisa Tetap Produktif Di Saat Masa Seperti Ini Yang Ketiga Adalah Kita Berusaha Menjadi Salah Satu Platform Yang Memberikan Complete Dan Reliable Informasi Terkait Gizi Dan Makanan Jadi Sebenarnya Ini Sudah Menjadi Prinsip Dari Nutri Care Sendiri Setiap Kita Posting Terkait Gizi Dan Makanan Kita Akan Mencantumkan Sumber Yang Sumber Hasil Bacaan Kita Karena Kita Ingin Memberikan Mengedukasi Masyarakat Dengan Hal-hal Yang Valid Walaupun Mungkin Masyarakat Percaya-percaya Aja Kalau Misalnya Oh Ternyata Ini Ternyata Ini Cuman Menunjukkan Kalau Misalnya Apa Yang Kita Paparkan Sudah Sudah Kita Kaji Ulang Seperti Itu Terus Yang Berikutnya Kita Ingin Menyebarluaskan Ke Masyarakat Seperti Di judulnya Kita Ingin Memastikan Yang Sehat Itu Tetap Sehat Terus Gimana Caranya Caranya Adalah Dengan Berbagai Platform Yang Kita Usahakan Mungkin Tadi Asti Juga Bilang Memanfaatkan Social Media Juga Ada Free Consultation Dan Webinar Ini Semua Kita Manfaatkan Untuk Berkomunikasi Lebih Jauh Dengan Orang Lebih Banyak Salah Satu Yang Kita Lakukan Adalah Di Social Media Pun Salah Satunya Dari Website Kita Ada Q&A Terkait COVID Dan Makanan Salah Satu Usaha Kita Kalau Mereka Belum Menemukan Pertanyaan Yang mereka Tanyakan Mereka Bisa Langsung Konsultasi Ke Kita Jadi Ada Satu Aligizi Yang Menjadi Admin Yang Akan Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Mereka Terus Berikutnya Kita Mengadakan Webinar Salah Satu Setelah Fase Panik Ini Mungkin Orang Mulai Bisa Menyesuaikan Diri Jadi Mulai Mencari Bagaimana Caranya Agar Lebih Produktif Lagi Di Rumah Webinar Ini Dua Webinar Yang Sudah Pernah Kita Lakukan Sebelumnya Terkait Dengan Hal-hal Tersebut Misalnya Olahraga Di Rumah Gimana Agar Mereka Tetap Bisa Menjaga Aktivitas Fisik Mereka Ketika Di Rumah Terus Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Financial Jadi Kan Pasti Banyak Orang-orang Yang Masak Di Rumah Terus Food Delivery Akhirnya Financial Tidak Terkontrol Kita Mencoba Bahas Dari Segi Itunya Segi Finansialnya Dan juga Segi Penyimpanan Makanannya Seperti Itu Caranya Lagi Bagaimana Agar Jangkauan Kita Lebih Luas Lagi Kita Membangun Kolaborasi Dan Partnership Dengan Berbagai Pihak Salah Satunya Yang Dua Webinar Kita Kemarin Kita Bekerjasama Dengan Sana Studio Dan Juga Investasi Yang Mungkin Mempunyai Audiens Berbeda Dari NutriCare Jadi Semakin Banyak Orang Yang Melihat Semakin Banyak Orang Yang Ikut Semakin Banyak Pula Orang Yang Terpapar Dengan Informasi Terkait Kesehatan Tersebut Boleh Lanjut Nah Ini Ada Empat Topik Yang Mungkin Saya Highlight Terkait Selama Pandemi Ini Yang Pertama Adalah Mungkin Teman Teman Sudah Sering Dapat Pertanyaan Ini Kali Kalau Misalnya Ahli Yizi Jadi Apa Namanya Gimana sih Caranya Untuk Menjaga Daya Tahan Tubuh Nah Ini Terkait Dengan Suplementasi Kemarin 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 Sangat Viral Terkait Suplementasi Terus Cara Makanan Makanan Yang Bisa Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Seperti Itu Terus Sumber Nah Kita Lebih Membahas Sumber-sumber Makanannya Apa Jadi Apa Namanya Kebutuhan Tubuhnya Seperti Apa Dan Sumber Makanannya Apa Yang Ada Nah Terus Kemudian Untuk Menjaga Daya Tahan Tubuh Juga Mereka Perlu Apa Namanya Tetap Meningkatkan Produktivitas Ketika Di rumah Jadi Tujuan Mereka Menjaga Daya Tahan Tubuh Agar Mereka Tetap Produktif Nah Bagaimana Caranya Agar Tetap Produktif Itu Menjadi Salah Satu Yang Kita Bahas Nah Penyimpanan Yang Kedua Adalah Penyimpanan Makanan Ini Terkait Dengan Yang Saya Bilang Tadi Terkait Dengan Topik Finance Itu Yang Pertama Mungkin Mungkin Orang-orang Banyak Yang Berbelanja Kayak Tiga Hari Sekali Atau Dua Hari Sekali Kayak Gitu Nah Sekarang Mereka Harus Mengurangi Kegiatan Di Luar Mobilisasi Di Luar Jadi Mereka Berusaha Untuk Belanja Lebih Banyak Lagi Tapi Kalau Misalnya Belanjanya Banyak Akhirnya Busuk Kan Sayang Maksudnya Costnya Terbuang Sia-sia Jadi Disitu Kita Berusaha Memberikan Edukasi Kepada Kepada Orang-orang Bagaimana Menyimpan Makanan Yang Benar Yang Awet Agar Makanan Tersebut Awet Nah Yang Ketiga Adalah Terkait Kebersihan Apalagi Food Delivery Atau Misalnya Paket Atau Kita Beli Via Online Seperti Itu Itu Kan Banyak Kekhawatiran Orang-orang Akan Higienitasnya Bisa gak sih Tertular Virus Dari situ Nah Disitu Juga Topik Yang Kita Angkat Kalau Misalkan Terpaksa Memang Harus Melakukan Food Delivery Atau Dia hanya Ingin Food Delivery Ya Ada Step-step Tertentu Yang Perlu Dia Lakukan Step-step Preventive Agar Dia Bisa Terhindar Dari Resiko Terkena Virus Yang Terakhir Adalah Pencegahan Penyakit Melalui Makanan Nah Disini Kita Membahas Bagaimana Pola Makan Yang Sehat Karena Tentu Saja Kita Perlu Menyadarkan Masyarakat Bagaimana Kenapa Mereka Harus Tetap Makan Makan Yang Sehat Dan Gimana Cara Mereka Memilih Makanan Yang Sehat Karena Orang Banyak Yang Berpikiran Makanan Sehat Susah Banget Makanan Normal Aja Susah Apalagi Makanan Sehat Tapi Ternyata Makanan Sehat Tidak Harus Seribet Mencarinya Cukup Memenuhi Isi Piringku Untuk Saran Yang Umumnya Sebenarnya Sudah Sudah Kita Katakan Itu adalah Makanan Yang Sehat Makanan Yang Dia Temukan Terus Kalau Terkait Topik Ini Mungkin Sedikit Sharing Dari Kita Kita Di NutriCare Selalu Membuat Research Dulu Sebelum Menentukan Topik Apa Jadi Kita Melihat Kebutuhan Masyarakat Itu Apa Kebutuhan Masyarakat Apa Yang Mereka Khawatirkan Apa Yang Mereka Takutkan Atau Apa Yang Mereka Ingin Tahu Jadi Bukan Bukan Apa Namanya Kita Memaksakan Suatu Informasi Kepada Masyarakat Tapi Kita Memberikan Informasi Informasi Yang Mereka Butuhkan Gitu Itu Mungkin Salah Satu Hal Yang Penting Dalam Menyebarkan Informasi Terkait Gizi Dan Makanan Dan Agar Lebih Mudah Juga Diterima Oleh Mereka Jadi Ada Dua Poin Penting Yang Pertama Adalah Dua Poin Penting Bagaimana Memastikan Yang Sehat Tetap Sehat Dan Tetap Makan Makanan Yang Bergizi Yang Pertama Adalah Kita Harus Menyediakan Informasi Yang Reliable Yang Valid Yang Bagaimana Kita Menjangkau Masyarakat Yang Lebih Luas Dengan Kita Membahas Topik Yang Memang Sedang Viral Itu Itu Pun Salah Satu Cara Untuk Menjangkau Masyarakat Lebih Luas Lagi Oke Sekian Dari Saya Maaf Kalau Kepanjangan Semoga Terima kasih Banyak Amel Ya Memang Semuanya Informasi Informasi Ini adalah Informasi Yang Baru Juga Ini Pengalaman Baru Untuk Kita Semua Jadi Semua Informasinya Memang Sangat Penting Sekali Gitu Ya Jadi Banyak Sekali Bisnis Yang Sebenarnya Bisa Dikatakan Apa Ya Produktif Karena Usaha Salah Same selamat menikmati sepertinya ada gangguan ya dari Mbak Sela terima kasih Mbak Amel untuk pemaparannya jelas sekali tadi bahkan itu bisa diterapkan juga mungkin ya di rumah jadi lebih terbayang juga secara gizinya apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan juga di rumah kalau tadi kita mendapatkan point of view dari rumah sakit dan juga poskesmas nah ini lebih bisa applicable untuk kita terapkan di rumah kayak gitu baik sebelum ke sesi tanya jawab marilah kita mendengarkan pemaparan materi selanjutnya dari Mbak Zakiah yang akan memaparkan materi tentang pandemi bertahan bagaimana pengaruhnya pada gizi di masyarakat waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Zakiah terima kasih kedengaran kan sih ya suaranya halo oke baik kita oke siap-siap kita mulai sebelumnya perkenalkan saya Zakiah Eke biasa dipanggil Eke saya saat ini menjadi wakil sekjen yakni saat ini aktivitasnya saya bekerja sebagai monitoring evaluation and learning specialist di beberapa projek pembangunan dan juga pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih peran dan bagaimana sih dampak COVID terhadap gizi di masyarakat nah mungkin presentasinya akan banyak nyambungnya ke yang tadi Asti jelasin karena sebagaimana kita tahu bahwa Puskesmas adalah salah satu backbone tulang penggung dari pelaksanaan fungsi gizi masyarakat nah ini adalah foto di sebelah kiri adalah gambar pengukuran yang mungkin kita sebagai anak gizi atau orang yang bekerja di ranah gizi mungkin sudah sering banget melihat ya jadi anak diukur tiap bulan di posyendu gitu dan sayangnya seperti yang tadi Asti bilang efek dari COVID adalah anak tidak bisa dibawa ke posyendu secara langsung karena memang rentan ya apalagi di berbagai kota yang gak mungkin ada ada lapangan yang luas atau ada tanah yang luas sehingga mereka si ibu-ibu balita itu sudah bisa physical distancing nah ini adalah salah satu cerita jadi keponakan saya Albi jadi usianya kurang dari 5 tahun masih balita tinggal di kota besar tapi yang memiliki akses pelayanan kesehatan yang sangat baik jadi ketika misalkan tidak ada posyendu ada berbagai macam platform yang bisa digunakan untuk mengakses layanan kesehatan dan pemantauan pertumbuhan balita tapi lagi-lagi Indonesia adalah bukan hanya permasalahan Jakarta atau Pulau Jawa tapi lebih dari 17.000 pulau-pulau kecil karena Indonesia adalah negara pulauan dan akses setiap fasilitas kesehatan tentu sangat berbeda dan juga akses untuk ke posyendu apalagi di masa kopi seperti ini sangat berbeda nah ini adalah salah satunya ketika kita berbicara mekanisme pemantauan pertumbuhan balita yang salah satunya adalah melalui posyendu sebenarnya banyak hal yang bisa dijadikan platform posyendu adalah salah satu tulang punggungnya dengan TPG puskesmas sebagai orang yang berada di balik layar posyendu tersebut sebenarnya di Indonesia kita mengenal beberapa mekanisme jadi kalau misalkan dari lingkup yang paling kecil misalkan rumah itu ada home visit kunjungan rumah kita punya SPK program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga walaupun tidak mengukur secara langsung tapi ada salah satu indikator SPK yang menanyakan apakah balita mendapat pemantauan pertumbuhan dan juga sebenarnya ada nih satu mekanisme yang mungkin asli dan teman-teman TPG lain lakukan yaitu saat bulan penimbangan balita untuk agar datanya itu total sampling di balita di daerah sekitar maka ketika balita tidak datang ke posyendu beberapa puskesmas melakukan bulan penimbangan balita jadi tenaga tenaga gizi dan kadernya datang ke rumah untuk langsung mengukur dan memberikan tablet vitamin A ke rumahnya nah sebenarnya dengan pandemi seperti ini yang tadi sudah Asli ceritakan bahwa harus pakai APD misalkan harus bisa datang ke rumah misalkan untuk ibu kurang energi kronis misalkan harus dikasih PMT pemulihan dan lain-lain sebenarnya kita di Indonesia itu sudah banyak belajar dari mekanisme ketika bulan penimbangan balita dan pemberian vitamin A di bulan Februari dan Agustus jadi sudah terakhir itu tenaga gizi dan juga kader posyendu yang membantu nah tapi di sini saat bulan penimbangan balita tentu sangat berbeda ya kondisinya dengan yang sekarang dengan bulan penimbangan balita sebelumnya tadi Asis dijelaskan bahwa APD terbatas lalu juga orang juga kan agak takut ya ada orang luar datang ke rumah mereka terus juga agak susah kalau misalkan dulu yang di bulan penimbangan balita misalkan dari 100 balita cuma didatengin 20 mungkin sekarang juga energinya terbatas dan tidak bisa secara langsung mendatangi gitu nah berdasarkan panduan yang sudah disusun oleh puskesma oleh kementerian kesehatan platform online menjadi salah satu solusi untuk menjangkau menjangkau balita dan juga beberapa kelompok rawan gizi dan di sini hal itu pun harus disampaikan secara hal itu harus disampaikan secara meluas jadi memang panduannya ada di bulan Mei terus sekarang pun masih pandemi dan ya mudah-mudahan saja segera berlalu pandeminya tapi tentu kita harus memitigasi dampak ini terhadap masalah gizi yang ada di masyarakat nah jika dilihat dari grafik ini puskesmas menjadi salah satu kunci dari program pemantauan pertumbuhan balita dan program gizi kesetan masyarakat pada umumnya di sini tenaga puskesmas TPG sangat berperan untuk memberikan mentorship dan coaching kepada kader posyandu dan juga memberikan kalau di puskesmas ada pelayanan luar ruang juga ada pelayanan dalam ruang yang memberikan counseling dan lain-lain kepada pasien-pasien atau orang-orang yang memiliki permasalahan gizi untuk di penang-mesa dan lain-lain nah dengan fungsi yang sangat penting sekali tentunya perlu penguatan bagaimana TPG-TPG ini dapat bekerja dengan maksimal di puskesmas salah satunya dengan menggunakan pertanyaan kucing adalah ada dua yaitu bagaimana seorang TPG mampu menggunakan alat komunikasi dengan baik sehingga komunikasi dengan ibu-ibu atau dengan kelompok rawan gizi bisa terlakukan dengan baik dan yang kedua adalah bagaimana komitmen daerah dalam hal ini misalkan dalam lingkup yang lebih kecil kalau TPG ada di puskesmas kecamatan bagaimana peran lintas sektor itu dalam mendukung program gizi ketika pandemi dan juga tentunya hal ini sangat berkaitan dengan komitmen RW komitmen RT dan juga komitmen kader-kader pesyandu jadi sangat bergantung pada dua hal yaitu komunikasi yang dijalankan karena itu lumayan jadi semua yang biasanya offline jadinya semuanya online dan juga kalau kita di Jakarta mungkin akses teknologinya gampang ya tapi bayangkan ibu-ibu di daerah apakah mereka mau whatsapp mau memantau pertumbuhannya dan juga bagaimana dengan pemantauan pertumbuhan balita kalau misalkan dalam dalam strategi RPJMN terkait gizi ada beberapa indikator yang di-highlight yaitu prevalensi stunting pada balita prevalensi worsting pada balita dan prevalensi obesitas pada umur kelompok lebih dari 18 tahun nah apalagi dengan target Indonesia untuk menurunkan angka stunting maka asuhan gizi pada masa pada masa bayi dan juga pada masa daur kehidupan yang lain sangat penting kalau misalkan mau di-highlight terkait itu berarti pada masa bagaimana seorang wanita usia subur mendapatkan gizinya bagaimana ketika dia menikah dan juga hamil mendapatkan gizi yang baik di seribu hari pertama kehidupan bagaimana saat bayi dan balita balitanya mendapatkan pemantauan pertumbuhan jadi yang menjadi PR dan pairnya Asti dan teman-teman yang bergerak di gizi masyarakat di puskesmas mungkin bagaimana memastikan yang tadinya kita tahu bahwa gak semuanya puskesmas punya alat pemantauan pertumbuhan gak semuanya punya lengboard yang ukur panjang badan yang sesuai dengan kayak gini itu makin susah bahkan di data risk crisis sampai 30% balita yang tidak mendapatkan teman-teman pertumbuhan karena memang tidak tersedia alat di posyendok misalnya dan ini akan menjadi lebih menantang karena tentunya susah ya untuk penjangkauan kelompok khusus dan juga kelompok yang kawan busy tapi tentunya saya sangat salut dengan para tim PPG yang situasinya memang sangat sulit tapi kita semua berada di situasi yang sama dan pasti akan selesai jadi tetap dan juga jika memang orang yang sangat menjadi kunci salah satunya untuk izi masyarakat ini saat pandemik tentunya peran TPG sangat penting karena memang dia yang coaching kader data-datanya semuanya jadi ya tentu kan pendataan masih jalan ya tiap bulan terus juga nanti akan tetap masuk ke sudin dinas dan lain-lain jadi benar-benar tantangan bagi asli tapi insya Allah mungkin akan membuat teman-teman yang lain puas dan juga kita bisa melihat sejauh mana sistem kesehatan dan sejauh mana kesiapan tenaga kesehatan tenaga gizinya posyandunya dan juga poskesmasnya dalam menghadapi hal yang lebih lebih hebat lagi maksudnya covid aja berhasil gimana nanti ketika memang udah reguler lagi seperti hari-hari yang biasa dan satu lagi yang menjadi faktor risiko adalah selain akses selain akses kesehatan yaitu akses tangan nah food program sudah mengadres bahwa hati-hati nih rawan tangan hati-hati dengan sistem pangan dan rantai distribusi pangan yang kan susah ya transportasinya bagaimana nanti susah kita dapat sayuran susah kita dapat daging tapi ternyata alhamdulillah bahkan udah beberapa yang dulu kita mungkin pas awal-awal masih agak susah ya untuk delivery misalkan layanan sayur yang delivery ke rumah dan lain-lain tapi sekarang udah lebih lancar dan harapannya akses pangan kita tidak terganggu dengan ini dan juga pemerintah sudah membuat sudah membuat berbagai langkah dan juga berbagai subsidi subsidi pangan dalam bentuk langsung tunai di beberapa provinsi sudah sangat dijalankan dan menurut saya untuk akses pangan sampai saat ini kita masih masih bisa untuk aman coba yang yang diperlukan adalah akses bagaimana akses pelayanan kesehatan dan juga bagaimana kelompok perawan ini mendapatkan layanan gizi yang sesuai dan terutama untuk balita pemantauan pertumbuhan bagaimana mereka mendapatkan pemantauan pertumbuhan baik saya rasa sudah cukup terima kasih terima kasih banyak teman kita eke luar biasa ya sarjana gizi juga universitas indonesia nutrition epidemiologist S2 MSC dari Belanda eke ini luar biasa sekali materinya padat sekali saya pikir eke ini sekjen atau gerjen bakernas bagus sekali pemaparannya di terakhir tadi faktor risiko yang sangat berpengaruh sekali yang menjadi hal-hal yang menjadi dampak gizi gizi akibat covid tadi misalnya anak kurang gizi gimana nih gak covid susah berat masih banyak sekali tantangan apalagi ketika covid tapi itu benar-benar memutar otak kita semua dari sektor apapun ternyata bagaimana cara beradaptasi bagaimana kita bisa coping dengan ini semua luar biasa maka dari itu pertanyaannya juga luar biasa banyak semuanya jadi penasaran pertanyaan bagus-bagus sekali tapi karena waktu dan sebelumnya saya juga mohon maaf kepada hampir 400 partisipan kita sepertinya waktu kita akan mundur saya berharap akan tetap berada pada ruang diskusi ini sampai akhir kita akan mundur sekitar 15 sampai 20 menit karena akan tanya jawab dulu sebelum masuk ke diskusi sesi 2 bersama pakar kita Ibu Fitri dari RSM dan Pak Syafiq dari FKM Universitas Indonesia oke aku langsung ketanya jawab ya ini yang untuk pembicara pertama kita dulu ya terima kasih tadi Eke ya oke Dini Eva sudah muncul ini ada pertanyaan yang terpilih salah satunya semua pertanyaan bagus beberapa dicoba dijawab lewat teks karena waktu ini pertanyaannya bagus sekali untuk di sharing kepada semua partisipan dari Pak Sigit Dwi Erdian Tono nah ini bagi penanya ya bisa stand by Mbak Dini ini saya mau tanya untuk bagian Monez lebih efektif pakai video call atau rekam medis yang ada nah ini kemudian ada pertanyaan keduanya pemberian nutrisi murni disesuaikan pemberian nutrisinya murni disesuaikan dengan kebutuhan personal patient atau ada klasterisasi bisa dijelaskan bagaimana kondisinya di rumah sakit yang di tempat Dini bertugas terima kasih Mbak Dini terima kasih Mbak Sela terima kasih juga untuk Pak Sigit Dwi Erdian Tono yang sudah memberikan pertanyaan oke langsung jawab ya untuk bagian Monez lebih efektif pakai video call atau rekam medis nah sebenarnya lebih efektif pakai video call karena kita bisa menggalinya lebih dalam lagi misalnya sese makanannya berapa tadi habis atau enggak makanannya kenapa kalau enggak habis kenapa lalu nanti dari dari curhat-curhatan itu kita bisa nanti di intervensinya bisa diganti atau mungkin ada ada polusi lain seperti itu untuk agar dia bisa menerima makanan yang kita kasih tapi tidak semua bisa melakukan video call karena mungkin pasien-pasien di rumah sati kami itu ekonominya menengah sampai ke bawah ya maksudnya ada yang ekonomi atas tapi enggak terlalu banyak nah enggak semua orang punya handphone yang bisa video call pertama dan kemudian kondisi pasien juga tidak semua bisa melakukan video call atau yang sehat kalau untuk pasien yang memang tidak bisa tidak memutihkan lalu kita melakukannya modemnya lihat dari rekam medis kemudian yang kedua kemudian nutrisi mungkin disesuaikan dengan kebutuhan personal pasien atau ada klasalisasi jawabannya ada dua yang pertama untuk assessment di rekam medis atau di CPPT ya atau secara dokumentasi itu dilakukan personal jadi sesuai dengan setiap orang itu berbeda-beda jadi perhitungan proteinnya karbohidratnya lemaknya itu dan kalorinya terutama itu dilakukan personal tapi ketika penyelenggaraan makanan itu ada klasterisasi karena kan yang namanya rumah sakit penyelenggaraan makanannya banyak untuk banyak orang tidak memungkinkan dilakukan personalisasi misalnya seperti amel sesuai dengan setiap orang tapi kita ada klasterisasi misalnya untuk pasien yang klaster DM atau diabetes melitus atau diabetes melitus dengan hipertensi atau jadi disesuaikan dengan setiap kondisi pasien klasterisasinya itu disesuaikan dengan kondisi pasien jadi ada dua sepertinya sudah dijawab terima kasih oke terima kasih banyak Eva jawabannya jadi tadi klasterisasinya misalnya diabetes melitus sekarang sebutnya pemberat dan lain semoga terjawab untuk pasigit sebenarnya banyak sekali pertanyaan untuk Eva juga ada sekitar lima enam pertanyaan bisa juga Eva ikut ke kolom Q&A untuk menjawab pertanyaan yang mungkin mohon maaf karena waktu lagi saya akan juga menyampaikan pertanyaan tapi ini sudah beda pembicara ya untuk pembicara kedua kita Asti ini dari Jedia Lukas atemalem purba pertanyaannya bagus-bagus semua ini cukup menarik ya selamat malam saya Lukas saya ingin menanyakan kira-kira untuk kegiatan penimbangan rutin di posyandu itu masih bisa dilakukan atau enggak Mbak Asti mengingat ada posyandu yang sementara tidak melakukan penimbangan padahal satu sisi tidak dilakukan penimbangan itu cakupan bayi yang ditimbang DS itu kemudian ada lagi ND kan istilah-istilah di posyandu itu sebelumnya sudah rendah apalagi dengan COVID ini akankah nanti selama COVID ini terjadi kecolongan pertumbuhan generasi mendatang mungkin ini bisa Asti nanti juga mungkin ekek sambil menjawab iya benar benar ini kalau misalnya ngomongin kecolongan atau enggak kayaknya kayak lebih ini ya lebih expert dalam ini cuman karena waktu terbatas jadi quick answer aja kalau misalnya di sekarang memungkinkan posyandu atau enggak tidak karena sebenarnya posyandu-posyandu kalau misalnya teman-teman pernah datang ke posyandu mereka ada di pos RW mereka ada di rumah hadir itu sempit jadi balitanya sementara satu posyandu bisa kayak 60 sampai 70 balita karena itu benar-benar rame anda itu sangat tidak mengindahkan physical distancing that's why protokol dari kesehatan dan pun dari kementerian kesehatan tidak merekomendasikan kegiatan posyandu tetap dilaksanakan makanya pengginaan UKBM itu ditunda nah jadi kalau misalnya bisa dilaksanakan tidak nah gimana nih kalau misalnya D per S kita atau N per D kita indikator gizik masyarakat kita yang sebenarnya harus di achieve tapi dengan adanya posyandu gak ada jadi gak bisa dimonitor pertumbuhan perkembangan anak balita kita sebenarnya D per S itu kan ditimbang dari sasaran sebenarnya esensinya kan adalah balita tersebut menimbang atau melakukan penilaian satu sisi kita di puskesmas selalu mengedukasi ibu-ibu dengan di grup whatsapp kita punya grup whatsapp per RT kita juga punya grup whatsapp kader-kader kita selalu mengedukasi mengenai penilaian satu sisi gitu gimana menimbang bayi kemudian pertumbuhan si buku PIA itu buku maksudnya si grafik pertumbuhan itu dan juga edukasi mengenai pemberian makan balita dan anak atau PMBA jadi meskipun posyandu tidak dilaksanakan tapi esensi esensinya kita usahakan banget selalu kita berikan gitu dengan tadi kita selalu rimanda kader-kader ini gimana keadaan dari masyarakatnya apakah ada yang sakit atau misalnya ada balita yang sakit atau seperti apa kita selalu follow up terus dengan keadaan masyarakat selain itu kita juga punya surveillance gizi jadi kita punya kohort setiap bulan penimbangan balita itu di posyandu kita selalu datang jadi surveillance gizi kita kalau misalnya di peskesma saya atau kayaknya juga peskesma selain di Jakarta juga sudah cukup baik surveillance gizinya jadi kita tahu nih sebenarnya anak-anak mana aja yang itu sering sekali kuning di bawah atau mungkin agak-agak kurus atau gimana atau mungkin mantan kelulusan TFC kita mantan-mantan gizi buruk kita biasanya kita punya kontak ibunya jadi biasanya berita-berita yang prone atau yang risiko tinggi ini kita selalu follow up juga gimana bu keadaan nih apakah ada di area atau enggak apakah anak ada demam atau tidak karena biasanya anak-anak hasil kan gampang banget turun berat badannya kalau udah di area kalau udah sakit kalau udah gak nak kemakannya jadi apakah ini bisa jadi kecolongan negara kalau misalnya takut kita ada gagal itu it is a great challenge ini benar-benar tantangan terbesar banget buat kita semua kayaknya gak cuma Indonesia semua negara juga kayak gitu apalagi Indonesia dengan setting masyarakat kita yang gak punya perimbangan sendiri dan gak bisa memantau sendiri tapi balik lagi edukasi 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 dan juga konseling secara personal dengan virtual selalu kita berikan agar ibu-ibu ini walaupun gak bisa diimbang kekosyandu tapi mereka tetap memberikan pemberian makan untuk balita dan anak yang baik sehingga gizi anak tersebut tetap maksimal cukup menjawab ya insyaallah jadi ini adalah tetap edukasi dan juga kohort surveillance ini luar biasa ya rumah sakit global petamburan nih punya surveillance data kohort dimana memang di Indonesia bukan hanya di puskesmas aja itu kita secara kesehatan sulit sekali untuk bisa melakukan sebuah surveillance gitu ya terus kemudian ternyata hal-hal yang sifatnya karena covid ini kita jadi belajar puskesmas juga melakukan hal-hal yang sifatnya personalized gitu ibaratnya ya satu-satu di kohortus kader juga jadinya mencari satu persatu masalah via online pakai handphone gadget itu kan juga jangan-jangan jangan-jangan lebih efektif gak tau ya nanti boleh di-share lagi mungkin habis ini pasca covid bagaimana evaluasinya ini menarik juga ya sangat menarik sekali betul-betul mungkin aku pengen buat temen-temen pertanyaannya sebenarnya bagus-bagus banget ya nanti aku type sendiri aja boleh ya oke karena ada Q&A nih kita udah punya ratusan pertanyaan-pertanyaan yang keren ini luar biasa loh mungkin lain waktu ya kita adain lagi nanti pertanyaan terbaik mungkin dapet hadiah lebih beriah gitu ya waktu juga kita bikin lost aja sampai jam 12 malam mungkin ya ini sedikit sebelum ini pertanyaan ada untuk pembicaraan ketiga kita Amel tapi mungkin tadi masih sedikit karena ini nyambung dengan Asti ya keke mungkin ya tadi soal kecolongan bagaimana apa masalah gizi buruknya apakah akan memburuk dan lain sebagainya mungkin Eke bisa sedikit bahas sekalian menjawab satu pertanyaan yang juga menarik ya ini ratusan pertanyaannya kalau saya gak sebut satu aja kan sedih ya dari Pundra Dara Afindarin Assalamualaikum saya izin bertanya bagaimana upaya SPM dan PISPK puskesmas di tengah pandemi puskesmas lagi tapi ini juga terkait dengan hal-hal yang sepertinya nutrition epidemiologist public health nutrition gitu ya apakah fungsi ini jemani dalam luar biasa sekali ya Prof Endang terima kasih banyak Prof Endang Prof Endang Profesor kita hadir hari ini luar biasa sekali terima kasih banyak Profesor atas waktunya luar biasa sekali terima kasih Prof tersanjung sekali kita ya Alhamdulillah ini aku sampai pertanyaan kepotok maaf ya fungsi manajemen saya lanjut ya dalam menerapannya sudah tergambar dalam upaya SPM dan PISPK tersebut termasuk pertimbangan berbagai dampak seperti dampak ekonomi dampak sosial gitu mungkin Eke bisa sedikit menjawab terima kasih soal kecolongan ya ini menjadi PR besar kita bersama ya karena kan dulu aja pas ada posyendu nggak semua balita mau dibawa ke posyendu dan juga nggak semua ibu mau bawa balita ke posyendu apalagi sekarang cuma kalau misalkan kita sekarang berada di posisi kayak gini kita harus tahu prioritas masalahnya apa sekarang adalah prioritasnya bagaimana anak-anak yang memang sudah ada di BGM bawah garis merah dan juga sudah ada di kategori rawan gizi yang sudah ditangani oleh terapetik feeding center itu benar-benar harus dijaga yang itu adalah kelompok prioritas yang memang harus ditanyain gimana berat gimana kondisinya mau makan apa nggak ada diare dan lain apa nggak cuma challenge-nya adalah disini karena kan mereka sangat bergantung ya kalau misalkan di plus kasman itu ada PMT 90 90 hari pemulihan nah dan itu kan harus terus dimonitor ditimbang diukur apakah memang stunting atau kalau memang berat badannya dikat apa nggak nah itu yang menjadi challenge mungkin untuk ditanyain kondisinya kayak gimana itu masih bisa lewat video call tapi sayangnya kalau untuk pemantauan pertumbuhan ini agak susah karena kan juga banyak anaknya dan juga alatnya terbatas APD-nya terbatas dan lain-lain tapi semungkinan kita lakukan apa yang kita bisa ya itu salah satunya dengan video call dengan tanya mereka gimana kondisinya dan juga tentu disini kader dan TPEG-nya juga harus aktif dan juga harus punya banyak inovasi kayak yang tadi saya sudah bilang jangan-jangan ini menjadi salah satu inovasi nanti pasca COVID-nya sosok jadi ya nanti kita lihat datanya kayak gimana pasca COVID- ini mudah-mudahan gak terlalu drop banget dan jadi kita bisa kita bisa tiap tahun karena ada mini risk case yang mengukur stunting dan juga status gizi bahwa kita makanya nanti kita bisa lihat nih hasilnya mungkin di Desember gitu dan juga yang tadi terkait PISPK iya jadi kalau misalkan sekarang itu dihentikan jadi di beberapa daerah kayak di Jakarta kan ada KPLDH tuh tetap pintu lainnya dengan hati itu gak berjalan dulu karena masih physical distancing dan juga memang SDM-nya banyak yang dipakai untuk rapid test untuk bantu tim siaga COVID-19 seperti itu dan juga untuk SPM akan tetap jalan pelaporannya tetap ke Puskesmas pasti mengumpulkan data rutin bulanan dan di update ke Dinas Kesehatan dan juga ke sistem informasi Puskesmas di Kemenkes untuk manajemennya tentu ini sangat sangat berdampak juga ya bagi manajemen kesehatan kalau misalkan kita lihat karena ada berbagai macam indikator gizi yang harus diachieve per bulan kayak berapa angka tablet tambah darah yang diberikan kepada remaja putri tentu itu juga jadi PR terus juga berapa angka ibu ibu hamil kek yang mendapat PMT pemulihan berapa anak gizi gizi buruk yang mendapat pemulihan tentu itu yang saya gak tahu gak tahu nanti kayak gimana tapi itu tetap harus dilaporkan ya harus dilaporkan mungkin akannya buruk ya yaudah itu kondisinya memang kita sekarang lagi pandemi gitu dan juga dampaknya secara ekonomi apalagi terhadap daya beli masyarakat ya jadi kalau misalkan gizi kan otomatis asupan makanan kita dan itu sangat berdampak pada bagaimana kondisi kondisi keuangan dan juga bagaimana kondisi ekonomi gimana kalau misalkan bapaknya misalkan di PHK tentu dia tadinya misalkan bisa memberi makanan yang bergizi budget gizinya yang tadinya 50 ribu diturunin jadi 25 ribu tentu jumlah pangan jumlah makanan yang bisa dibeli jadi dikit dan itu akan berpengaruh pada pola konsumsi anaknya dan juga in the end adalah status gizi anaknya tentu ini sangat berpengaruh dan memang beberapa lembaga penelitian setelah saya sedang menindaklanjuti dan lagi investiga tentang kasus itu terima kasih terima kasih banyak Eke sangat berubut sekali ya diskusi hari ini Eke menjawab benar-benar luar biasa memang sebelumnya Eke sekarang aktif sangat aktif di yakmi ya tadi saya sempat mati saat saya menjelaskan ya sebelumnya Eke ini di NGO ya Eke ya sorry Eke udah mati ya jadi sehingga memang di CISD di CISD kayaknya oh di CISD ya memang jadi memang sudah sangat berpengalaman sekali dalam hal-hal yang terkait dengan penuntasan masalah-masalah gizi masyarakat ya lagi-lagi tantangannya juga laporan tetap harus dilaporkan angkanya seperti apa apa yang harus dijawab nanti itu good luck untuk teman-teman adik gizi tapi ada satu pertanyaan ya terakhir untuk Amel pertanyaannya juga sangat amat kreatif sekali ini sepertinya dari salah satu Ibu Linda Wati Ibu Linda Wati dari Puskesmas ini saya dilihat dari mana nih apakah Link Nutri Care ini Mbak Amel udah ready ya ini menarik sekali menurut saya Ibu Linda ini sangat kreatif saya aja gak kepikiran tapi Ibu Linda kepikiran apakah Link Nutri Care bisa digunakan oleh semua masyarakat apakah boleh kita rujuk pasien untuk melanjutkan konseling melalui Nutri Care bagaimana Mbak Amel jawabannya oke sebenarnya ini agak tricky ya maksudnya adalah ini bisa digunakan untuk semua masyarakat jadi bisa maksudnya untuk ahli gizi mungkin yang mau cari informasi-informasi yang terbaru itu bisa lihat juga di di apa namanya di website atau di social media kita juga bisa dijadikan rujukan gitu karena tadi aku udah bilang saya juga udah bilang kalau misalnya kita apa namanya memastikan kalau misalnya informasi yang kita berikan itu sudah valid dan sudah terpercaya seperti itu nah kalau misalkan untuk rujukan kalau sebenarnya kita untuk saat ini kita fokus lebih ke wellness jadi orang-orang yang memang sudah sehat gitu dia ingin dia maksudnya sehat adalah dia tidak mempunyai penyakit-penyakit spesifik ya misalnya kayak mungkin penyakit diabetes atau jantung yang komplikasi seperti itu gitu karena itu sudah masuk ke ranah clinical case gitu nah untuk saat ini sebenarnya memang kita masih menangani orang-orang yang apa namanya lebih ke wellness dia ingin mengubah gaya hidupnya mungkin memang ada yang dia menderita diabetes atau dia ingin mengontrol pola makannya itu itu biasanya kita 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 tangani gitu jadi konsepnya lebih ke personalized diet kalau mungkin kalau misalkan di rumah sakit atau di apa namanya di puskesmas agak sulit menerapkan personalized itu nah kita lebih spesifik di personalized personalizednya itu gitu jadi kalau misalkan memang apa namanya dirujuk sebenarnya kita lihat dulu sih kasusnya seperti apa apakah dia masih membutuhkan apa namanya penanganan medis yang lebih lanjut lagi karena apa namanya ahli gizi kita pun untuk saat ini masih kita training untuk menghadapi kasus-kasus yang memang masih masih ranah ke wellness belum ke clinical seperti itu gitu sih semoga menjawab oke terima kasih Mbak Amel ya jadi luar biasa diferensiasinya ini ya menarik juga ya jadi konsultasi gizi bukan hanya untuk mereka juga yang pasien covid sakit tapi mereka harus mencegah gitu salah satu ruang untuk konsultasinya juga adalah nutri care gitu ya tapi kalau kerjasama mungkin tidak menutup kerjasama mungkin bisa dibicarakan di belakang gitu ya bisa-bisa ibu lindawati tadi ya atau siapapun pusgasmas yang kira-kira memperkerjasama dengan nutri care atau rumah sakit mana untuk konsultasi online karena selama ini online mungkin tambahan sedikit karena memang kita servisnya maksudnya servisnya ini sendiri kita harus prepare jadi kalau misalkan memang ada kasus-kasus yang memang di luar yang biasa kita tangani kita biasanya apa namanya persiapan dulu gitu baik dari ahli gizinya penanganannya coachingnya dan lain-lain seperti itu jadi gak main-main ya luar biasa jadi sangat profesional sekali pasti ini visitnya nutri care saya rasa juga meningkat seiring dengan meningkatnya partisipan kita hari ini Alhamdulillah masih bertahan saya minta maaf sekali lagi untuk waktu yang mungkin agak mundur tapi saya rasa partisipannya sangat bertahan karena saya tahu yang sangat menarik-menarik ini juga ditaruh di akhir salah satunya adalah new normal oleh Pak Syafiq nanti ya karena kan ini antara pandemi tapi katanya sudah mau berakhir saya juga di depan sedang menonton TV berita sepertinya akan ada dimulai new normal dimana sudah sangat santer terdengar seperti apa new normal dari gizi seperti apa itu nanti di sesi paling akhir sangat menarik sekali jangan kemana-mana terima kasih untuk teman-teman di diskusi pertama kami berharap masih tetap stay untuk juga bisa menyimak diskusi kedua kita sekarang tanpa berlama-lama saya harus langsung masuk ke diskusi kedua diskusi pakar kita sangat menarik juga saya akan langsung juga mengundang pembicara pertama kita untuk diskusi kedua ini sesi diskusi kedua pembicara pertamanya adalah Ibu Fitri Budayani SST SGBZ MKM ARDI panjang ya jadi memang ARDI di Indonesia jumlahnya masih sangat sedikit sekali Ibu Fitri ini salah satu ARDI yang juga turut menjadi tim ahli gizi senior yang menangani COVID-19 di RSGM jadi kita ingin langsung mendengar bagaimana nih ya pengalaman langsung dari seorang garda terdepan gizi di rumah sakit rujukan pusat RSGM begitu semoga Ibu Fitri sudah siap dan sudah muncul Ibu Fitri sudah sangat siap sekali Ibu Fitri Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mohon maaf Ibu Fitri waktunya mundur karena ternyata banyak sekali yang bertanya juga sedikit saya mau memperkenalkan Ibu Fitri juga selain bertugas di RSGM beliau juga merupakan ketua DPP persagi ya Bu yang di bidang riset untuk prestasi-prestasi beliau juga panjang sekali saya rasa kalau saya sebutkan bisa makin mundur lagi beliau juga merupakan alumni ya Bu Universitas Indonesia magister magisternya di UI ya Bu ya jadi semua pembicara kita hari ini adalah alumni Universitas Indonesia tanpa berlama-lama Ibu Fitri saya akan langsung memberikan kesempatan waktunya untuk Ibu Fitri besok bertugas lagi Bu mohon maaf malam-malam semangat Bu terima kasih banyak saya akan langsung memberi kesempatan kepada Ibu Fitri waktu dan tempatnya kami persilahkan Bu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi tadi saya sudah diperkenalkan ya bahwa memang saat ini saya sedang bertugas di kalau di RSCM itu namanya Kiara Ultimate jadi gak dibilang rumah sakit darurat COVID yang nanti serem namanya Kiara Ultimate tapi itu isinya adalah memang rumah sakit darurat COVID dan RSCM ini sebenarnya baru di bulan April awal April itu dijadikan rumah sakit perujukan untuk kasus yang berat jadi kalau misalnya kasus ringan sedang kalau kita kenal itu adalah di Bisma Atlet nah kalau misalkan dulu kasus sedang berat itu rumah sakit Suriandrisaroso kemudian persahabatan yang pada saat April itu sudah gak bisa menerima karena gak menampung kemudian RSCM dibuka karena awalnya RSCM bukan rujukan COVID awalnya boleh slide-nya nah jadi presentasi sebelumnya tadi saya sangat menimak dari awal semuanya menarik dan saya juga ikut belajar karena banyak hal yang saya gak temukan itu di rumah sakit kalau saya rumah sakit banget ini tata laksana gisi untuk pasien COVID apakah ada bedanya dari sebelum pandemi ya slide nah ini gambaran cepat aja sebenarnya kalau di rumah sakit kita punya 4 kegiatan dan sampai saat ini 4-4-nya harus berjalan dan wajib berjalan lanjut ini kami berada di rawat jalan kemudian perawatan nah sebenarnya kami sangat kok dari rumah sakit itu sangat berharap sekali pada saat pasien selesai isolasi kemudian harus isolasi mandiri pas carawat di rumah sakit kembali ke peran teman-teman yang ada di puskesmas sehingga proses pemulihan di rumah itu juga bisa terpantau dan juga dipastikan bahwa pasien-pasien ini bisa pulih dengan baik yuk lanjut nah ini kalau orang-orang yang berperan di pelayanan COVID adalah ini semua kalau kita pernah kalau kita suka lihat di TV-TV para nakes dari mulai dokter sebagai clinical leader kemudian apoteker apoteker ini paling sibuk untuk nyiapin APD dari mulai pemesanan kemudian inventaris sampai distribusi nah disini ada kita tenaga gizi kemudian juga tenaga medis nah kemudian terapi fisik kalau di RSCM fisioterapi itu masuk ke pelayanan COVID juga karena banyak pasien-pasien geriatri yang dengan pelayan apa dengan masa rawat yang cukup panjang kemudian psikologi klinis karena kalau bedanya sama pasien-pasien rawat biasa masa rawat pasien COVID ini cukup panjang jadi 14 hari itu udah udah minimal bahkan ada yang sampai 1 bulan tadi kita dengar yang di Sintanala ada 1 bulan saya ada pasien dari mulai dibukanya rumah sakit COVID RSCM sampai sekarang masih dirawat nah biasanya ada masalah-masalah psikologis yang nanti ujung-ujungnya yang jadi masalah adalah asupan makanannya gak mau makan sampai benar-benar mau gop makan itu ada pasien yang seperti itu kemudian disini perawat dan juga bidan nah semuanya punya peran masing-masing dan tentunya punya peran yang bersifat rawat mandiri kemudian ada yang kolaboratif kolaborasi disini sangat dibutuhkan sekali jadi kita gak bisa masing-masing jadi kita saling ketergantungan satu sama lain di ruang rawat inak kemudian ada juga tugas delegatif lanjut ini untuk asuhan gisi pada saat sebelum pandemi normalnya seperti ini jadi pasien masuk screening kemudian kita lihat dia itu masuknya kategori apa apakah dia dengan resiko rendah sedangkah atau memang sudah malnutrisi atau resikonya tinggi nah habis itu kita semuanya pasien kita kunjungi kemudian kita lakukan pengkajian dalam 1x24 jam pertama kemudian kita menetapkan masalah kemudian kita intervensi dan selanjutnya kita evaluasi evaluasi ini juga untuk masing-masing pasien tergantung dari tingkat resikonya semakin tinggi resikonya tentunya kita evaluasi akan semakin cepat misalnya setiap hari seperti itu lanjut itu untuk gambaran yang normal nah untuk RSM sendiri kita sempat bongkar pasang untuk alurnya jadi kita mengacu kepada ada beberapa literatur yang memang sungguh cepat keluarnya yaitu dari pengalamannya di Wuhan kemudian Australia mengeluarkan juga akhirnya kita coba modifikasi dengan kondisi yang bisa diterapkan di RSJM di beberapa literatur memang dikatakan bahwa kalau dengan pasien suspek atau terkonfirmasi COVID tapi dia itu dengan resiko malnutrisi yang ringan maka kita boleh mengunjungi sampai 72 jam jadi boleh delay-nya itu boleh sampai 3 hari baru kita kunjungi karena memang masa rawatnya cukup panjang tetapi kita tidak mau ambil resiko karena takutnya di 3 hari pertama perawatan keburu ada masalah dengan gisinya sehingga kita tetap menetapkannya itu 24 sampai 48 jam untuk yang resikonya ringan dan sedang nah kemudian kita tetap melakukan asuhan gisi jadi kita lakukan assessment kemudian sampai kita menyusun perencanaan asuhannya kemudian kita melakukan evaluasi nah evaluasi ini kalau pada yang resiko ringan dan sedang kita lakukan kalau misalnya dia dengan asupan baik itu 3 hari kemudian setiap hari pada pasien yang asupannya kurang nah kalau kita ketemu pasien dengan kondisi khusus nah kalau bedanya dengan yang sebelum pandemi itu dibaginya itu adalah ringan sedang kemudian berat kalau pada pasien pasien covid ini kita ringan sedang kemudian kita bagi lagi dengan pasien dengan kondisi khusus kondisi khusus ini walaupun dia dengan MST-nya ringan dan sedang tetapi dia masuk ke kondisi khusus maka kita langsung ambilnya yang sebelah kanan untuk tata laksananya nah kondisi khusus itu apa misalnya resiko tinggi malnutrisi tidak dapat makan peroral kemudian adanya alergi makanan pasien obesitas kemudian adanya resiko refeeding sindrom DMT tipe 1 dan adanya kelainan metabolisme jadi ini adalah kondisi yang kita anggap harus didatangi dalam 1x24 yang pertama kemudian kita buat asuhan gizinya kita buat perencanaan asuhannya dan kemudian kita tetapkan monitoring evaluasinya setiap hari di awal di awal mulainya pandemi dan pada saat itu RSCM baru mulai persiapan untuk dijadikan rumah sakit rujukan kita sempat memang sempat agak bingung karena terkait keterbatasan APD kemudian APD itu diutamakan adalah tenaga dokter dan perawat tetapi awalnya kita sedikit mundur untuk tidak memberikan asuhan yang secara komprehensif seperti biasanya karena kita tidak mau ambil resiko adanya paparan kemudian kita juga tidak bisa mendapatkan APD yang sesuai pada saat itu tetapi kita juga ada tuntutan dari clinical leader yaitu dokternya bahwa kalau tenaga gizi tidak bisa langsung ke pasien bagaimana bisa memberikan asuhan dengan tepat apalagi pada pasien-pasien dengan kesulitan makan begitu jadi akhirnya pada saat itu kita dapat fasilitas APD sama seperti dokter dan perawat baru kita lanjut ke asuhan gizi yang seperti semestinya seperti itu jadi memang APD ini menjadi syarat utama jadi di saat kita tidak bisa dilengkapi oleh APD lebih baik kita tidak ambil resiko jadi kita tidak bisa rasa empati kita itu kepada pasien mengalahkan apa namanya kita keberanian kita untuk tidak pakai APD menghadapi pasien COVID ini itu jangan sampai jadi kita kalau misalnya memberikan asuhan gizi APD itu nomor satu ini saya sedikit catatan saja pada umumnya terjadi pada pasien COVID itu adalah yang pertama jelas peningkatan konsumsi energi karena pada umumnya pasiennya itu demam kemudian adanya yang paling khas itu memang di saluran nafas jadi seringkali kita ketemu pasien-pasien dengan masalah saluran nafas sesak jadi pasien-pasien pada fase akut masuk rumah sakit itu biasanya yang menjadi kendala utama itu dia nggak bisa makan adalah pasiennya itu sesak jadi nggak bisa makan kemudian minum juga berkurang biasanya di awal-awal itulah yang memberatkan kita untuk memenuhi kebutuhan gizi yang adekuat kemudian juga terjadinya gangguan metabolisme ini sering terjadi kemudian juga terjadinya malabsorpsi nutrisi jadi beberapa pasien dia diare padahal sebelumnya nggak ada riwayat apa-apa kemudian ini sering juga terjadi kurangnya asupan makan karena tidak nafsu makan biasanya kalau udah dengan masalah saluran nafas karena masalah dengan covid-nya ini ujung-ujungnya adalah pengaruh di asupan energi kemudian banyak juga beberapa pasien ditemukan itu menyerang saluran pencernaan jadi terjadi intoleransi jadi tau-tau ya tadi itu saya bilang tau-tau kok pasiennya diare ya kayaknya kemarin dia di assessment tidak ada riwayat apa-apa yang menyebabkan diare kemudian juga tidak ada penggunaan obat yang merangsang saluran cerna ini sering terjadi biasanya nanti kita evaluasi apakah makanan enteral yang kita berikan itu makanan enteral yang dapat memperberat untuk kondisi diare karena biasanya pada umumnya kalau kami di RSCM itu jarang sekali kalau misalnya TKTP misalnya TKTP kita hitung harus diberikan 2300 kalori itu jarang sekali kita memberikan full 2300 itu dalam bentuk nasi biasa misalnya atau makanan lunak 2300 itu pasti kita harus mengkombinasikan antara makanan padat dengan makanan cair karena biasanya pasien-pasien jarang sekali yang bisa makan sampai dia mau makan cukup banyak itu agak jarang kecuali kalau misalnya pasiennya sudah mulai pulih dan kondisi psikologisnya baik ada pasien yang sebenarnya sudah mulai pulih tapi karena dia merasa bosan sudah lama di rumah sakit kemudian kesal karena nggak bisa ditunggu keluarga sehingga ada masalah dengan psikologisnya dia nggak mau makan lanjut ini gambaran umumnya saja pada umumnya itu energi peningkatan pasti kemudian protein juga meningkat kalau pada anak sesuai dengan faktor pertumbuhan kalau pada dewasa ini sekitar 1,2 sampai 2 gram lemak lemak ini sebenarnya menyesuaikan dengan karbohidrat jadi kalau pada fase akut dimana metabolisme karbohidratnya disini meningkat kemudian kita bisa lihat dari gas darahnya apakah CO2-nya tinggi itu biasanya kita mengurangi karbohidrat biasanya karbohidrat kita tidak lebih dari 50% sehingga nanti sisanya memang di lemak akan meningkat nah tapi kalau pada kondisi-kondisi khusus tadi dari rekan Sintala sudah menyebutkan memang benar kalau misalnya ada komorbid ikuti komorbidnya juga komorbidnya apakah contohnya kami di RSCM itu banyak juga pasien-pasien hemodialisa maka yang harus diberikan menyesuaikan dengan kondisi medisnya dia yang gagal ginjal dengan hemodialisa atau misalnya pasiennya itu adalah dengan penyakit jantung karena cukup banyak juga PDP dengan penyakit jantung maka dietnya menyesuaikan dengan penyakit jantungnya jadi kita juga tidak semua sama langsung TKTP semua kita lihat lagi komorbidnya itu apa sesuaikan dengan komorbidnya lanjut nah ini saya tampilkan tiga contoh pencatatan asuhan gisi pada pasien kalau ini adalah ini pasien dengan TB paru kemudian dia dengan HIV tapi belum ARV kemudian ada DM tipe 2 dan pasiennya positif ini pada saat masuk dia masih PDP COVID tapi dia terkonfirmasi positif nah pada pasien ini datang dengan sesak nafas kemudian nafsu makan mulai turun dan satu minggu terakhir sebelum masuk rumah sakit juga dia sudah tidak banyak makan pasien dengan diagnosis gizinya yaitu malnutrisi sedang nah kalau pada pasien seperti ini tentunya kita juga harus memperhatikan apakah ada apa namanya apakah pasien ini siap untuk diberikan TKTP atau tidak oleh karena itu biasanya kita evaluasi dulu asupan hari pertama kemudian kita lihat hasil laboratoriumnya ada tanda-tanda diari feeding syndrome atau tidak tapi kalau enggak kita lanjut agresif untuk TKTP yuk lanjut ini contoh pasien kedua jadi kalau tadi ada dari puskesmas menyampaikan tentang ibu hamil bagaimana jadi saya punya pengalaman itu ada sekitar mungkin 3-4 pasien pasca melahirkan jadi pasien pasca melahirkan ternyata positif COVID dirujuk ke RSCM jadi itu cukup ini juga cukup kompleks juga karena kita harus edukasinya juga cukup banyak bukan cuma sekedar bagaimana memenuhi kebutuhan gisinya tapi dia harus pumping kemudian asi bagaimana kapan suaminya boleh bisa harus ambil asinya secepatnya kemudian dia harus bawa apa dari rumahnya supaya asinya tidak rusak yang dia pernah jadi luar biasa kalau buat saya karena kita nggak bisa tebak pasien itu masuk dengan masalah apa jadi kalau saya kebetulan pegangnya itu di rawat inap dewasa jadi kadang-kadang ada pasien bedah kadang-kadang ada pasien kebidanan atau ada pasien penyakit dalam kita nggak tahu datangnya itu yang mana kalau misalnya sebelum pandemi kan tenaga gisi itu ditempatkan ada yang khusus kebidanan dia akan terus menangani kebidanan ada yang khusus penyakit dalam tapi kalau di covid ini kita banyak kejutannya kalau ini kasusnya itu dia pasca seksio kemudian ini juga seingat saya di ini ada masalah juga dengan nafsu makan pasien pasiennya lemah kemudian dia juga kurang kurang semangat sebenarnya untuk namanya kalau misalnya kita diantar makan oleh pramu saji kalau kita datangnya itu selalu ada sisa lanjut ini kasus berikutnya ini pasien ini sebenarnya pasien apa namanya seorang wanita dia nggak tahu dibawa ke rumah sakit itu dibawa ruang rawat inap itu karena apa kok tiba-tiba suaminya nggak boleh nganterin jadi yang jadi kendala lagi bagi kita dalam memenuhi kebutuhan gizinya itu adalah pasien ini nggak boleh ada yang nungguin jadi pasien sendiri kadang-kadang pasien yang ketergantungan berat misalnya untuk makan harus disuapin atau harus didudukin dulu atau misalnya harus dibukain apa namanya tempat makannya itu juga jadi kendala untuk kita dalam memenuhi kebutuhan gizinya kadang-kadang kita nggak apa namanya kita nggak ragu-ragu datengin pasiennya ngerayu-rayu pasiennya karena pasiennya tuh nggak mau makan karena misalnya dia pengen dibawain makanan khusus sama keluarganya keluarganya nggak datang-datang karena kan memang keluarganya nggak boleh naik ke atas jadi keluarganya hanya di luar kadang-kadang yang informasi keinginan dianya nggak sampai ke keluarganya nah itu juga menjadi kendala dan ini juga dialami oleh pasien yang ini sedang ditampilkan nah pasien ini menggunakan NGT karena dia dia itu malnutrisi kemudian dia beresiko tinggi refeeding syndrome karena pasien dengan asupan yang sangat rendah sebelum masuk rumah sakit dan pada apa namanya pada hari-hari berikutnya pasien juga dengan kadar kalium rendah kemudian magnesiumnya juga rendah dia sempat ditingkatkan tapi karena indikator tersebut masih tetap rendah nah kalau kami di RSCM awalnya kita memang sempat berpikir bahwa kita jangan deket-deket sama pasien jadi asuhan di situ kita data sekunder saja tapi ternyata itu juga tidak bisa karena banyak hal-hal yang harus kita ketahui misalnya kenapa pasiennya itu kok nggak mau makan kemudian bagaimana motivasi dia mau makan atau nggak padahal kalau kita melihat kondisinya harusnya dia bisa makan dengan baik ya mau nggak mau akhirnya kita memberikan counseling kalau counseling kendala lainnya lagi adalah karena ini pasien dengan penyakit-penyakit berat sehingga pendekatan kita juga harus khusus jadi nggak bisa cuma datang ibu makan harus dihabiskan ya bu soalnya supaya cepat pulih jadi nggak kadang-kadang harus sedikit merayu bu bisa makan apa kok ini nggak dimakan oh saya biasanya makannya roti kalau pagi rotinya seperti apa bu maunya seperti ini misalnya seperti itu ya kadang-kadang itu kita komunikasi juga bukan komunikasi yang berjarak satu meter tapi kalau apalagi kalau pasien geriatri kita kadang-kadang kita sampai sedikit menempel ke dekat mukanya makanya APD itu sudah harus sangat dipatuhi dan juga kita cuci tangan kalau kita pakai handscone juga jangan lupa handscone juga kita harus sering ganti dan sering cuci tangan ya lanjut tadi contoh untuk asuhan gisi rawat inak kemudian rawat jalan jadi pada saat masuk apa namanya pandemi kemudian kita kebingungan rawat jalan karena banyak kalau di RSCM itu untuk rawat jalannya ada beberapa poli sehingga kita juga agak bingung nanti pasien-pasien kita gimana terus kalau pasien datang ke kita kita enggak tahu dia itu sudah positif ke apa enggak kita enggak tahu karena enggak ada tanda-tandanya secara fisik nah sehingga kemudian ada edaran untuk kita menjaga jarak bahkan kadang-kadang kita kalau counseling itu supaya enaknya lebih dekat kemudian untuk berkomunikasi dengan pasien kita dibatasi enggak boleh terlalu lama kemudian kita harus pakai APD karena saya sendiri kalau misalnya counseling gizi pasien TB itu hanya pakai masker bedah aja rasanya enggak puas untuk counseling pasien enggak bisa lihat mimik muka saya kemudian suara saya juga terhalang oleh APD sehingga apalagi sekarang yang sudah lebih rapat lagi kita pakai APD-nya kemudian dengan ketiga ini kita harus melakukan counseling yang efektif dan itu sangat PR sekali buat kita yuk lanjut nah kita harus seperti ini untuk dirawat jalan ini rawat jalan kalau di RSN dibagi dua rawat jalan yang zona merah yaitu yang pada saat screening di luar panas tubuhnya terdeteksi demam masuk ke gedung khusus kalau yang enggak masuk ke ruang rawat jalan biasa nah ini ruang rawat jalan biasa seperti ini dan ini adalah salah satu alumni dari S1G CUI nah kebayang kalau kita counseling seperti ini apa yang terjadi kita rasanya sudah teriak pasiennya enggak dengar ya seperti itu lanjut nah ini saya dulu counseling gizi kayak begini 2019 ya kita bisa senyum ke pasiennya 2020 kita kayak begini ini dengan orang yang sama nah saya ada pengalaman jadi sering kali kita kalau misalnya datang ke pasien pasiennya pasien-pasien geriatri misalnya itu enggak bisa dengar kita ngomong perasaan saya saya ngomong udah kencang banget itu tuh dia enggak dengar sampai berkali-kali kita mau pakai isi arat pun mimik apa mulut kita enggak kekelihatan kan pak makan misalnya begitu makan dia bingung aja ngeliatin makan sampai oh iya 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 enggak enak dia gantarin gitu jadi agak memang itu adalah kesulitan-kesulitan khusus untuk menangani pasien lanjut nah pola perubahan pelayanan nah ini kontak dengan pasien dibatasi kontak tidak lebih dari 15 menit kemudian disini jaga jarak wajib menggunakan APD tergantung zona ya apakah kita di zona hijau tapi kalau pelayanan itu rasa-rasa minimal zona kuning dan juga zona merah zona kuning ini kita udah harus pakai masker N95 di double dengan masker bedah kemudian kita pakai face silk kemudian pakai apron jadi kalau misalnya udah gak ada bentuknya apalagi kalau yang di zona merah nah ini kalau misalnya disini teman-teman ada yang bertugas di vaskus kemudian harus melayani pasien-pasien dengan terduga atau memang sudah terkonfirmasi covid ini harus betul-betul dipatuhi kemudian ada ini protokol yang harus dipatuhi jangan lupa sering-sering rajin-rajin cuci tangan walaupun tangannya sampai rasanya kering-kering semua ya lanjut nah ini assessment tadi sudah di ini ya sudah diceritakan memang assessment ini menjadi cukup sulit khususnya riwayat gisi kemudian pengetahuan kemudian perilaku dan data-data pendukung yang terkait riwayat lain nah ini yang paling mudah adalah data sekunder misalnya catatan dari dokumen medik nah karena memang sih kita bias kita nggak bisa untuk memberikan intervensi kalau betul-betul nggak lengkap akhirnya memang kita banding minta tenaga gisi tolong APD-nya sama seperti dokter dan perawat sehingga kita bisa memberikan makanan yang betul-betul sesuai dengan kondisi pasien kemudian mengatur strategi agar proses menjadi efisien dan tujuan tercapai karena walaupun kita pakai APD yang level 3 untuk zona merah itu pun kita nggak bisa berlama-lama karena dengan menggunakan APD yang level 3 mungkin di sini juga ada yang punya pengalaman kita nggak bisa minum kita nggak bisa ke toilet kemudian kadang-kadang kita dapat APD yang bahannya itu panas yang tidak nyaman sehingga biasanya waktu untuk berbinas pun tidak sama seperti sebelum pandemi jadi paling nggak maksimal banget itu 6 jam karena kita nggak mungkin nahan haus nahan buang air kecil dan lain sebagainya dan setelah selesai dari zona merah itu kita keluar semua harus dibuka semua kemudian kita harus apa namanya kita harus mandi sebersih-bersihnya baru kita pulang menggunakan baju yang dari rumah jadi itu untuk sudah harus dilaksanakan sebagai syarat utama jadi memang ketersediaan waktu ini juga menjadi catatan dalam melakukan pelayanan gisi lanjut nah ini karena kita harus efisien maka kita harus lebih sensitif terhadap indikator yang paling mungkin dimonitor tadi ada pertanyaan gimana cara memonitornya yang paling sensitif itu apa apa sih namanya seperti tadi pasien-pasien yang ada catatan suhan gisinya pasien yang ketiga tadi itu yang dia dengan hiponatreni berat itu pada saat apa namanya pada saat hari kelima perawatan untuk apa namanya data sekundernya kita tanyakan ibu sekarang rasanya lebih seger apa enggak lebih ada tenaga atau enggak dia senyum iya enggak enak nah kita bisa apa namanya kita bisa menilai bahwa oh iya dia dengan tambahan energi yang lebih dia terkoreksi untuk kebutuhan energinya kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan tim karena kita sangat tergantung beberapa informasi itu kita sangat tergantung pada perawat misalnya dalam pemantauan asupan kemudian dengan dokter untuk kondisi klinis dan perkembangan penyakit nah ini kita amat sangat tergantung sehingga komunikasi yang baik dan juga menjalin hubungan juga harus baik juga kemudian yang berbeda juga untuk rawat inap covid ini adalah biasanya rotasi yang tepat dari kelompok dokter dan perawat jadi biasanya ada yang dua minggu sudah harus rotasi atau ada yang satu bulan jadi mereka enggak boleh terus menetap jadi enggak boleh terus menerus untuk kontak rap dengan pasien jadi harus ada fase isolasi dulu baru kembali lagi nah disinilah kita harus berpikir kritis jadi harus efisien betul dalam kalau tadi menyusun adima adima itu harus sangat efektif kemudian kritis ya lanjut nah apakah rawat jalan jadi berhenti dengan itu memang awal-awalnya kita sempat kebingungan tadi kalau ngelihat adik-adik tadi keren-keren inovasinya kalau orang rumah sakit itu seringnya karena kita sebelum-sebelumnya itu terlalu banyak uplek sama pasien jadi kurang berinovasi kita ada beberapa yang menjadi kebingungannya itu akses kepada pasien jadi pas ada banyak pasien-pasien kita yang biasanya sudah kita berikan edukasi counseling itu aksesnya menjadi berkurang kemudian gimana ya misalnya untuk poli poli yang memang dia itu adalah pasien-pasien yang rutin datang misalnya yang harus datang mengambil obat misalnya pasien-pasien hemodialisa padahal kadang-kadang tenaga kita dirawat jalan ini APD-nya tidak selengkap untuk yang dirawat inap jadi kita juga harus memperhatikan apa namanya keamanan akhirnya kita memang memanfaatkan teknologi yang ada misalnya video call WA dan lainnya atau yang memang paling mungkin untuk diakses oleh kita ya kalau misalkan tadi di masyarakat ada yang lost misalnya moneh anak ya di rumah sakit juga sama seperti itu akhirnya harus ada yang diikhlaskan bahwa nggak semuanya bisa kita moneh misalnya tadi itu pasien yang memang tidak bisa tidak punya fasilitasnya atau pasien yang memang dia sulit untuk berkomunikasi melalui teknologi yang terkini kemudian disini dapat dimanfaatkan juga kalau misalkan bisa dimemanfaatkan teknologi kita bisa melakukan moneh jarak jauh tapi ada juga beberapa pasien justru kita jadi lebih lebih apa ya lebih intens untuk melakukan moneh karena sejak apa namanya bisa komunikasi dengan WA padahal sebelumnya kita ketemu ya kalau dia lagi kontrol aja misalnya seperti itu lanjut ini contoh saya belum punya gambar yang di RSCM lanjut sebenarnya kami di rumah sakit punya mimpi untuk beberapa pasien yang memang rutin harus permanen dietnya misalnya pada pasien DM kemudian pada pasien HIV pada pasien dialisis itu sebenarnya baiknya memang kita gak konvensional karena kadang-kadang seringkali loss nah pas kemarin pandemi kita langsung kepikiran kenapa ya kita gak dari kemarin-kemarin itu kreatif untuk membuat apa namanya membuat media komunikasi ke pasien itu supaya bisa digunakan pada kondisi pandemi seperti ini karena contohnya seperti rawat jalan aja tadinya kita dalam sehari itu pasien yang apa namanya bisa kita layani itu cukup banyak ya sekarang gak bisa bisa 50-50 persen ke bawah yang bisa kita layani karena memang dengan berat hati ada beberapa ya beberapa pasien yang terpaksa kita tolak karena kita gak bisa terlalu banyak kontak dengan pasien lanjut ini contoh contoh dari evaluasi dengan menggunakan WA justru malah ini malah enaknya kita bisa dapat langsung ininya responnya kemudian dampaknya bisa kita apa namanya bisa kita dapatkan informasinya padahal kadang-kadang kalau sebelum pandemi kita ngasih apa edukasi gisi kemudian pasiennya gak baik-baikai kita gak tahu apakah targetnya tercapai atau tidak lanjut nah ini untuk di RSCM sendiri kita untuk rawat inap edukasi rawat inap karena kita gak mungkin kasih leaflet ke pasien kita gak bisa kasih catatan apapun kepada pasien jadi kita cuma bisa kasih edukasi itu secara lisan aja misalnya kalau pada pasien dengan diet jantung misalnya kalau saya selalu sampaikan Pak nanti untuk di rumah kira-kira jenis makanannya sama seperti yang di rumah sakit Bapak pelajari porsinya kira-kira sebesar ini nanti di rumah dijalani yang seperti ini nah kita biasanya hanya lisan aja seperti ini karena kita gak bisa memberikan kertas karena nanti itu harus keluar dari ruangan harus disteril lagi dan lainnya nah oleh karena itu untuk edukasi gisi rawat inap kita bagi dua tim terima kasih